Kemudian pembacaan Al-Quran Sambil menunggu, saya ingin bercakap-cakap dengan Pak Danang Assalamualaikum Pak Danang Halo, Assalamualaikum Pak Danang Sambil menunggu, ini Pak Danang Alhamdulillah, ini pesertanya lumayan banyak dari berbagai wilayah Pak Danang Alhamdulillah Mungkin Pak Danang sedikit memberikan informasi terkait STIIT Jogja kepada teman-teman Teman-teman partisipan yang baru saja hadir, yang baru saja bergabung terkait STIIT Jogja-Karta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kesehatan dengan standar-standar komunikasi Perluasan akses yang secara tidak kita sadari Itu sebenarnya adalah merupakan Akselerasi dari disrupsi yang dulu biasanya kita perbincangkan Sebagai hal yang harus diantisipasi Ternyata ketika datang disrupsi ini justru adalah berwujud krisis Yaitu perubahan yang dipercepat yang kemudian kita semuanya menyesuaikan di kondisi ini Sekarang ini hal yang patut kita syukuri luar memang banyak ikhtiar yang dilakukan Terutama di dunia kesehatan Tapi untuk kita yang bergerak di dunia pendidikan Untuk banyak lonjatan-lonjatan yang bernilai positif Yang kemudian adanya disparitas pendidikan yang sangat jauh itu Sekarang bisa dipotong disparitasnya dengan bagaimana kemudahan secara komunikasi Maupun dalam kemudahan teknologi yang kita dapatkan Misalnya untuk hari ini kita bisa bersumiting dengan rekaman-rekaman yang dari seluruh tanah air Jadi kalau dulu harus mengantisipasi dulu kan Harus memuntang, waktu punya kapan ya Berguna bagaimana yang dari C harus mempersiapkan diri untuk perangkotasinya Nah sebagainya sekarang dengan banyaknya kerobosan perusahaan ini Justru kita sudah dihadirkan pada era Di mana secara komunitas kita dipermudah dengan teknologi Atau yang kalau dalam era industrialisasi kemarin kita kenal sebagai era Era 4.1 yaitu 0 gitu ya 4.0 4.0 Di perspektif sebelumnya sebelum Jepang di 21 Januari 2019 itu mengambil perspektif Sebenarnya memang kecenderungannya panduan era industrialisasi itu yang banyak menjadi acuan Kemudian kapitalisme modern sedemikian mengurita menjadi dominasi daripada kampung global yang kemudian muncul Tapi barangkali hadirnya perduaan-perduaan tinggi yang beradaptasi juga dengan perubahan yang cepat Ini memungkinkan banyak ide-ide baru termasuk juga mungkin ide belajar merdeka kampus merdeka itu ya Menjadi salah satu perspektif Sangat banyak perspektif yang kemudian muncul di generasi muda kita menghasilkan Ya bahkan apa miliarder-miliarder baru perspektif industri-industri apa namanya media masa media sosial Orang sekarang bahkan di pihak pribadi punya channel youtube gitu ya Yang itu menjadi apa namanya semacam forum egaliter Kemudian eksis di dalam berperadaban dengan komunitas global gitu Nah mungkin di hadirnya SIT ini sangat mengadaptasi bahkan sudah mengantisipasi adanya prinsip-prinsip pendidikan yang integrasi berbeda di dalamnya sehingga sebenarnya sentral pendidikan ini ada human capital kepada manusia sehingga yang berbeda bukan bukan hanya pada nanti ilmu yang dikaji tetapi sebenarnya menempatkan manusia yang banyak orang itu melihat sebagai human resources kita sudah menempatkan diri manusia itu sebagai human capital sehingga perubahan apapun yang melindungi kehidupan manusia itu kemudian bisa dikendalikan bisa diakumulasi untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia itu sendiri mungkin lebih SSC nya disitu Pak Dr. Haris ya semoga ini mungkin menjadikan sedikit pencerahan ya baik-baik terima kasih wadah-wadah si dan tinggi di dalam konteks disrupsi ini begini dulu ya baik-baik terima kasih pengumparannya istimewa sekali mungkin di ini adalah hal yang baru bagi teman-teman yang lain yang baru sejak gabung itulah selayak pandang STIT Yogyakarta kan bagi teman-teman yang punya sana saudara yang masih belum gabung silakan bergabung melalui link kami agar menambah wawasan kami kami kita sudah kehadiran tiga pembicara handal sehingga acara ini selainnya lebih cepat dimulai akan lebih baik baik pada partisipan yang saya hormati dan pemateri kayaknya pemateri juga sudah hadir di tengah-tengah kita kemudian lengkap sudah partisipan dan para sumber maka akan saya mulai saat ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selamat pagi semua salam sehat salam bahagia salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat kepada Bapak Danang Dwi Prasetyo selaku opening speech pada rangkaian kegiatan webinar nasional pada pagi hari ini yang terhormat kepada Bapak Riki Satria Wiranathan selaku keynote speaker pada rangkaian acara webinar nasional pada pagi hari ini yang terhormat kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hajir di tengah-tengah kita sebagai pengisi materi pada rangkaian acara webinar nasional pada kesempatan hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur keharidat Allah SWT atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan belajar bersama mengikuti rangkaian acara webinar nasional dengan mengusung tema be a good a leader in era 5.0 jadi ini adalah kelanjutan dari 4.0 lebih kompleks lagi tentunya nanti dengan menghadirkan ketika narasumber istimewa kita nanti dengan penuh semangat tanpa ada hambatan suatu apapun harapan kita dengan adanya webinar ini diharapkan kita semua dapat mengambil makna sekaligus menerapkan sebagai bentuk implementasi saintis yang kita miliki dan ke data ke dalam dunia kehidupan yang nyata salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah kita harapkan berkah dan syafaatnya minyaw minhadha ilayah minyak sebelum acara webinar ini dimulai sepeda akan kami menyapa terlebih dahulu beserta webinar yang sudah hadir pada kesempatan bagi ini salam semua sehat selalu semua para partisipan halo halo pastikan pastikan mikrofonnya pada nanti ketika sudah acara dimatikan agar kita lebih fokus salam dan sukses bagi kita semua ahlan wasahlan bagi semua peserta webinar yang tidak mungkin saya sebut namanya satu persatu ya karena sangking banyaknya acara webinar ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yakni STAIT Yogyakarta yang bersinergi dengan lembaga bias Yogyakarta ucapan terima kasih tiada terkira kami sampaikan juga kepada dosen dan karyawan STAIT Yogyakarta yang turut mensukseskan acara webinar dengan tema be a good leader in era 5.0 pada pagi hari ini webinar kali ini mengusung tema be a good leader in 5.0 dengan ketiga pemateri handal yang tentunya ahli dalam bidang masing-masing beliau sudah hadir di tengah kita yang pertama adalah Bapak Syarif Hidayat Assalamualaikum Pak Syarif Hidayat Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini Pak Bismillah membelajarkan teman-teman dan belajar bareng setelah ngaji bareng dan bersama teman-teman yang lebih dari 100 lebih lah kalau bisa hari ini bisa lah yang linknya bisa di share ke teman-teman yang lain biar agar lebih rame begitu Bapak Syarif Hidayat sehat nih Alhamdulillah sehat Bagaimana kabar hari ini Alhamdulillah baik Insyaallah kita semangat hari ini Baik baik sudah siap ya Pak sudah siap ini menyambut teman-teman baik baik terima kasih kemudian yang kedua adalah Ibu dokter Sri Rahmi MA Assalamualaikum Ibu dokter Sri Rahmi Halo Assalamualaikum Oh ya nampaknya belum hadir di tengah-tengah kita sambil sembari menunggu saya lanjutkan untuk narasumber ketiga Bapak Dokter Zainal Arifin MSI Assalamualaikum Bapak Dokter Zainal Arifin Oh ya baik berdasarkan informasi masih dalam perjalanan Sembari menunggu Ibu Sri Rahmi dan Bapak Dokter Zainal Arifin Ya mengingat juga waktu yang tidak kunjung berhenti seolah meninggalkan kita begitu cepat untuk itu langsungkan saja izinkan kami untuk membacakan susunan rangkaian acara pada webinar pagi ini Acara yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mahasiswa Semester 6 Pro DMPI Stai Yogyakarta Rangkaian ketiga adalah opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Kandidat Dokter Danang Dwi Prasetyo MPD Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kandidat Dokter Riki Satria Wiranata selaku keynote speaker pada rangkaian acara webinar dengan tema Be a Good Leader in Era 5.0 Acara selanjutnya pemaparan materi oleh ketiga narasumber kita dilanjutkan sesi tanya jawab serta berfoto bersama sebelum acara webinar nasional pagi ini di akhir Demikian rangkaian acara pada webinar pagi hari ini semoga membawa keberkahan buat kita semua Memasuki acara yang pertama mari kita buka dengan bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan bacaan Basmalah acara hari ini dapat berjalan dengan lancar awal sampai akhir Memasuki rangkaian acara yang kedua yaitu membacaannya Sudi Al-Quran yang disampaikan oleh Putra semester 6 Rodi MPI Mas Musa Zailani kepadanya dipersilahkan Halo Mas Musa Baik Pak Oh baik ya Waktu udah tepat dipersilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'andhu billahi minash syaitanirroji Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih. 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 Maka esensi inilah sebenarnya yang mungkin nanti akan banyak digali oleh para narasumber, barangkali nanti di keynote speaker Pak Ricky yang mendalami pendidikan karakter akan sangat pekat. Dan nanti menganalisa merespon supaya pribadi-pribadi kita, apalagi yang konsen di bidang manajemen pendidikan Islam, maka tantangan terbesar kita adalah mengembalikan jadi diri posisi manusia ini sebagai human capital. Tidak lagi sebagai human resources, yang dia adalah menjadi bagian dari industri. Nah, mestinya industri yang berkembang itu memang diartikan untuk kejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia. Di mana kita memang di Indonesia ini sangat menghadapi permasalahan yang mendasar yaitu disparitas pendidikan, disparitas sosial, disparitas ekonomi, yang termasuk juga disparitas di dalam literasi, teknologi. Ini yang saya kira tidak bisa dihadapi dengan hanya satu metode. Tentu akan membutuhkan berbagai pendekatan, berbagai strategi yang akan menjadi bahan kajian-kajian yang menarik dikembangkan oleh manajemen pendidikan Islam khususnya dan dunia pendidikan Islam umumnya untuk mendapatkan simpel-simpel strategi yang solutif bagi masyarakat. Mungkin itu saya mengadis-adis saja pokok-pokok yang sangat prinsip bahwa kita syukuri perkembangan peradaban manusia dari era zaman Nomaden sampai era kemarin kita panen di 4.0. Dengan adanya kompolisasi, digitalisasi dari citizen menjadi netizen. Egaliter setiap individu bisa menyampaikan ide dan gagasannya. Tetapi ingat bahwa ada prinsip-prinsip yang secara kemanusiaan harus kita pegang bersama. Yaitu saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing sebagai individu. Juga kehidupan untuk saling tolong-menolong di dalam komunitas yang kuat. Karakter masyarakat kita yang botong-royong, saling bantu-membantu, saling bertakawun. Itu akan tetap dibutuhkan untuk menghadapi era istilahnya sebagai akumulasi panen. Apalagi nanti kita di tahun 2045, kita akan mendapatkan bonus demografi. Dimana sebenarnya akumulasi usia produktif itu akan bertumpuk di tahun itu. Ini semoga tidak terkurangi dengan adanya lost learning dan lost generation di dua tahun pandemi ini. Karena boleh jadi kalau di tridik ada sekian juta generasi yang boleh jadi hilangnya secara pertumbuhannya untuk menjadi capital yang nanti akan terhimpan di bonus demografi di tahun 2045. Tapi kita mesti optimis bahwa masih banyak para pemerhati pendidikan Islam terutama, apalagi di produk manajemen pendidikan Islam, yang mencarikan solusi supaya berbagai advantage keuntungan yang kita peroleh dalam kondisi yang kita miliki sekarang dengan jumlah 2275 juta berbanding terbalik tadi dengan Jepang yang di tahun 2017 mengalami populasi paling rendah yang menyebabkan semua pergerakan, peradaban itu dikembalikan kepada esensi kebahagiaan manusia. Yang itu memang hakiki untuk kita menjadi sasaran bersama. Saya kira tidak terpanjang lebar untuk memberi kesempatan para narasumber, nanti kemudian kali akan lebih banyak bisa digali dan disituskan. Saya menyambut baik dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengkondisikan forum ini. Semoga ini bisa dikembangkan lebih jauh di masa yang mendatang. Tidak saja secara digital, karena memang di era 5.0 itu, yang ditekankan lebih dari community, kepada komunitas. Sehingga boleh jadi bertemu darat secara komunitas-komunitas terbatas yang akan bisa lebih produktif menghasilkan peradaban-peradaban baru yang berniliki teman-teman. Sekitar begitu, saya bisa sampaikan. Terima kasih bagi para penyakit dan juga jasa kumulah kepada Bapak Ibu Narasumber, terutama dan teman-teman semuanya yang telah bergabung. tetap selalu support kegiatan-kegiatan di STIT Yogyakarta, semoga memberi kontribusi positif bagi perkembangan keilmuan dan peradaban pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kanan atas yang disampaikan. Sangat bermanfaat sekali buat kita bagaimana menyebabkan era 5.0. Tadi itu pas mulai dari awal sampai akhir, kita bisa menimbulkan sendiri bahwa memang peradaban kita sudah ke arah yang lebih baik, di mana digitalisasi sudah mendominasi, sehingga kita harus siap untuk bisa seiring, sejalan. Baik, memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian kainot oleh Bapak Riki Satria Wiranaka MPD. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, Ketua Senat State Yogyakarta, Bapak Dr. Danang Dwi Prastio MPD. Kandidatnya sengaja saya hilangkan ini, Pak Doktor, karena sebentar lagi ini mau ujian. Yang saya hormati, Pak Rana Rasumber, Bapak Syarif Hidayat MPD MSI, sekaligus Ketua State Yogyakarta, Kemudian ada Ibu Dr. Sri Rahmi MA, beliau ini adalah Ketua PPMPI Indonesia, yang sekarang menjadi dosen UIN di Banda Aceh ya, Bu ya. Kemudian ada narasumber ketiga, guru saya, dosen saya, sebagai alumni UIN juga, Fakultas Terbiah Bapak Dr. Zainal Arifin MSI, yang sekarang beliau menjabat kapro di MPI Sunan Kalijaga. Khususan kepada Bapak Dr. Haris Syuhud Mujahadah MPD, sebagai moderator, yang dari tadi pagi sudah nampak enerjik sekali ini ya, Dr. Haris ya. Kita ini sampai jam 12 ini Pak Doktor ya, jenangan harus on terus ini, sampai selesai. Saya cuma dikasih waktu, ya kalau saya cuma dikasih waktu 10 menit, habis itu saya bisa tinggal. Kalau Dr. Haris sampai jam 12. Ini tolong Panitia disiapkan konsumsi, kopi yang banyak, buat Dr. Haris ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini, program studi MPI telah, sedang menyelenggarakan webinar nasional, dengan B, a good leader in era 5 in 0. Tapi sebelum itu mungkin saya izin share screen dulu ya, Pak Dr. Haris. Baik, silahkan. Kelihatan ya Pak Doktor. Ya, karena kita ini program studi manajemen pendidikan Islam, jadi saya pikir kita perlu membalikan, apa namanya, landasan normatif dalam diskusi kita nanti sampai jam 12, agar kita punya guidance, punya kompas, dalam melini adalah Islam ya, sebagai sumber primer, bukan sumber sekunder, termasuk dalam nanti kita mengkaji bagaimana sebenarnya konsep, karakteristik, peluang, tantangan kepemimpinan di era 5 in 0 ini, 5.0 ini. A'udzubillahimina syaitanirajim, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil'ar, fahkum bainan nasi bilhaq, wala tattabi' alhawa, fayudillaka ansabilillah, inna alladhina yudilluna ansabilillah, lahum azabun syedidum bima nasu yawmal hisa. Yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Dawud, sesungguhnya engkau telah kami jadikan khalifah, penguasa, pemimpin di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia, dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan mendapatkan azab berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dalam sumber normatif lainnya, kita bisa mengutip, Sohih Al-Bukhari, hadis ya, yang mana di slide saya tersebut, bisa kita baca artinya, bahwa sesungguhnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin, sesungguhnya setiap kita semua, kalian ini adalah seorang pemimpin. Konsekuensi dari seorang pemimpin adalah pertanggung jawaban. Maka seorang imam, ini adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Jika kita seorang laki-laki, maka kita pemimpin atas keluarga. Maka sebagai suami, sebagai pemimpin, kita juga akan diminta pertanggung jawaban. Jika kita seorang wanita, maka kita akan memimpin atas rumah suaminya. Saat suaminya pergi, dan ia pun akan diminta pertanggung jawabannya. Bahkan seorang budak pun, ini adalah pemimpin atas harta tuannya, dan tentu dia juga akan dipertanggung jawabkan. Sesungguhnya setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Nah, dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda ini, kita tentu tahu bahwa kita sebagai manusia ini, memang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi khalifah. Dan sebagai khalifah artinya kita sebagai pemimpin. Pemimpin apapun, bahkan memimpin diri kita sendiri. Makanya ada quote dalam bahasa Inggris, life is choice. Hidup ini adalah pilihan. Nah, berarti kan kita ini harus memimpin diri kita, menjadi baik atau tidak baik. Itu kualitas kepemimpinan terhadap diri kita. Kita menjadi pribadi yang soleh atau yang tidak soleh, itu juga kualitas kepemimpinan kita. Kita melihat kemungkaran, terus kemudian kita diam saja, berarti kita sedang memimpin diri kita untuk membiarkan kemungkaran. Dan seterusnya. Maka, setiap pilihan kita ini punya konsekuensinya masing-masing. Maka, kepemimpinan terhadap diri sendiri, safe leadership, ini menjadi ciri khas seorang muslim. Yang kalau kita tidak tidak pintar-pintar, memposisikan diri kita, ya maka siap-siap nanti pertanggung jawabannya nanti langsung dihadapan Allah SWT. Saya rasa dua dalil ini bisa menjadikan kompas diskusi kita nanti. Dan bisa menjadi guidance, agar diskusi kita lebih konstruktif, lebih terarah. Terkait dengan society five in zero, tentu ini menjadi sebuah tantangan kepemimpinan sendiri bagi kita sebagai seorang muslim. dimana kalau kita flashback ke belakang, kita ini artinya sudah melewati empat society atau empat revolusi. Kalau kita lihat dari society 1.0, dimana peradaban manusia itu arahnya kepada berburu, kata kuncinya pemburu. dimana manusia pada waktu itu hanya memikirkan bagaimana mereka bertahan hidup pada hari itu juga dengan cara berburu. Cukup lama manusia terkukung dalam society 1.0 ini hingga masuk pada peradaban manusia society 2.0. Dimana manusia mulai menetap, mereka mulai masuk kepada tahap peradaban agreri atau pertanian. Setelah itu, muncullah society 3.0. Nah, pada era ini, pada peradaban ini, muncul berbagai macam industri-industri, muncul berbagai macam alat-alat bantu kepada manusia, sehingga manusia lebih ringan, lebih mudah aktivitas pekerjaannya. Tapi itu tidak cukup lama, langsung disambut 4.0. Dimana peradaban manusia berpindah, bermigrasi pada kecanggihan komunikasi, teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan mungkin hingga saat ini masih kita rasakan, sekalipun 4.0 ini sudah mulai, apa namanya, sudah bersiap-siap kepada peradaban yang jauh lebih modern lagi, yang kemudian di Jepang sudah mulai digagas dengan istilah realizing society 5.0, 5.0, yang kemudian menjadi fokus diskusi kita pada pagi hari ini. Apa itu society 5.0? Adalah masyarakat yang super pintar, super canggih. Semua terintegrasi dalam dunia maya. Robot, internet, artificial intelligence, menjadi instrumen yang harus siap melayani kebutuhan manusia. Inilah ciri-ciri 5.0. Artinya, peradaban 5.0 ini akan mampu mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Kalau 4.0 masih terpisah itu, maya dan fisik. Tapi di 5.0, maya dan fisik ini menjadi satu-dua hal yang akan terjadi komunikasi. Dan ini sudah mulai kita rasakan, contoh misalnya bagaimana Tesla memiliki mobil yang terintegrasi antara dunia maya dan fisik. Semuanya serba otomatis, serba praktis. Manusia tidak perlu punya driver lagi untuk satu tempat ke tempat yang lainnya. Manusia tidak perlu pelayan rumah lagi karena sudah ada robot yang super canggih melayani manusia yang nanti siap membersihkan ruangan rumah kita. Kita butuh makan, serba otomatis. Tinggal kita pesan saja, nanti sudah ada teknologi yang begitu canggih. Itu yang kita sebut dengan artificial intelligence. Artinya benar-benar nanti kita akan dilayani oleh kecerdasan teknologi. Nah inilah saat kita masuk di era seperti itu dan ini sudah mulai kita rasakan, ini menjadi tantangan bagi pendidikan Islam. Lebih lagi bagi kepemimpinan pendidikan Islam. Tentu di samping itu juga ada peluangnya. Jadi ada challenge-nya, terus kemudian ada opportunities-nya. Nah, apa yang harus kita siapkan? Menurut saya ada empat hal, karakter kepemimpinan yang harus kita siapkan. Pertama, seorang pemimpin ini harus punya akhlak, spiritual intelligence. Secanggih apapun kehidupan kita di five in zero nanti, kita tetap punya guidance akhlak, spiritual intelligence. Nah, tapi spiritual intelligence ini tidak cukup ya. Dibutuhkan intelektual, kecerdasan intelektual, social intelligence, kecerdasan sosial, yang kemudian nanti menjadi moralitas. Dan self-intelligence yang menjadi karakter. Makanya ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Bagaimana menyiapkan generasi yang tidak hanya memiliki spiritual intelligence, tapi mereka juga harus punya intelektual yang bagus, social intelligence yang baik, dan self-intelligence yang sempurna. Ini saya rasa menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam di five in zero nanti. Kemudian ada yang menjadi renungan saya sebenarnya tadi ya. Sebenarnya sih apa sih peran dari kepemimpinan Islam di era five in zero? Setelah saya renungkan, minimal ada dua hal yang menjadi apa namanya urgensi ya. Kenapa kita membutuhkan kepemimpinan Islam di five in zero? Karena yang pertama adalah sebagai directive system. agama sebagai pengarah, sebagai kompas, pedoman, dan petunjuk hidup. Yang kedua adalah defensive system. Agama menjadi pertahanan kehidupan. Agama sebagai jiwa falsafah yaitu panca jiwa. Ini yang kemudian menjadikan garis beda antara orang Islam dengan agama lain atau orang yang beragama dengan yang tidak meyakini agama atau ateis. Karena punya potensi besar sebenarnya di 5.0 ini orang kemudian sedikit mulai meninggalkan agama karena bisa saja dianggap menjadi pengambat. Nah ini menjadi pemikiran yang salah dan sangat menyesatkan karena agama itu hadir justru menjadi directive system, defensive system. Maksudnya seperti apa? Ya kalau seorang individu ingin melakukan kesalahan yang mereka takutkan kan karena ada konsekuensi daripada agama itu sendiri. Misalnya saya ingin melakukan pencurian. Bukan saya takut mencurinya tapi konsekuensi dari mencuri itu yang saya khawatirkan. Karena ada konsekuensi nanti di akhirat kan begitu kira-kira. Ada orang misalnya Pak Dr. Haris gitu. Dia marah betul sama seseorang gitu. Dia mau mikir seribu kali dulu itu mau melakukan kriminal apalagi membunuh orang tersebut. Bukan karena takut konsekuensi dunianya dalam arti di penjara gitu. Ya mungkin takut saja dia di situ. Tapi ada hal yang jauh lebih takut sebagai directive dan defensive systemnya. Apa itu? Konsekuensi agama. Yang mana nanti kalau sudah tidak lagi dunia bagaimana hukum agama? Mengadilinya di akhirat. Kalau kita baca buku-buku karikatur-karikatur zaman dulu kan ngeri sekali ya. Azab-azab di akhirat di Umul Kubur. Nah itu yang kita khawatirkan sebenarnya sebagai seorang muslim. Makanya umat Islam itu paling sedikit stresnya gitu ya. Karena ada konsep kodo dan ketakdir baik dan takdir. Nah tapi kalau negara-negara maju seperti Jepang ya mereka memang sudah masuk di era yang begitu maju 5.0 tapi mereka kehilangan kompas hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Apa itu? Ya agama itu sendiri. Maka menurut saya sekalipun punya banyak tantangan di era 5 in 0 ini tapi di lain pihak kita memiliki banyak peluang khususnya sebagai defensive system, sebagai kompas dan pedoman kehidupan kita di dunia ini. Nah apalagi kalau kita koneksikan ke tantangan manajerial ya dalam pendidikan Islam. Kita tahu bahwa sudah menjadi rahasia umum ya bagaimana pesantren-pesantren di Indonesia misalnya ketika dipimpin oleh kiai yang memiliki karisma yang begitu tinggi, karakter kepemimpinan yang begitu kuat gitu. Tapi kemudian gagal apa namanya, diestapetkan oleh kepemimpinan selanjutnya sehingga tidak jarang banyak pesantren tutup gitu ya karena kiainya meninggal gitu gitu karena selama ini pesantren eksis karena memang ada eksistensi daripada kepemimpinan kiai sebelumnya. Sekalipun banyak juga sebenarnya pesantren-pesantren sekalipun sudah ditinggal oleh apa namanya kiai mereka gitu ya sudah ditinggal oleh apa namanya pemimpin-pemimpin mereka hingga saat ini masih eksis tapi tidak sedikit juga banyak pesantren yang kesannya kalau kiai utamanya meninggal tutup juga. Nah ini menjadi tantangan kita apalagi namanya di dunia pesantren ya mereka ya bisa dikatakan sangat jauh dari teknologi kan begitu ya sangat apa namanya sangat minim pengetahuan mereka dengan teknologi karena banyak kasusnya bahkan mahasiswa-mahasiswa kami saja yang dari pesantren ketika mereka sudah keluar dari pesantren terus kemudian tidak mampu mengendalikan diri mereka dengan arus teknologi yang begitu canggih dan cepat tapi apa yang terjadi mereka mudah sekali sebagai sasaran penipuan cyber security terus kemudian apa namanya apa namanya ketidakmampuan mengontrol diri bahkan kiai saya dulu pernah bilang begini anak pesantren itu sekolah di pesantren enam tahun gitu itu untuk menghilangkan karakter mereka enam tahun itu cukup empat puluh hari mereka di luar dikasih gadget itu udah selesai sholat tertib lima waktunya akhlak mereka kepada orang yang lebih tua dan macam-macam dan begitulah besarnya pengaruh itu baru empat titik kosong apalagi lima titik kosong dan saya rasa itu menjadi tantangan-tantangan bagi kita bagaimana menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk mampu mengintegrasikan spiritual intelijensi dan lain sebagainya saya rasa itu Pak Dr. Haris sebagai apa namanya pengantar apa namanya diskusi kita pada nantinya yang mana nanti ada Bapak Syarif Hidayat bicara tentang leadership challenge and opportunities jadi tantangan dan peluangnya terus kemudian nanti dilanjut Pak Ibu Dr. Sri Rahmi tentang strategi kepemimpinan di era 5 in 0 dan diakhiri tentang oleh Pak Zainal tentang karakteristik kepemimpinan di era 5.0 semoga ini menjadi gaiden bagi kita semua dan selamat berdiskusi selamat ngopi ya Pak Haris ya itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pengantar yang dijadikan istilah guidance ya jadi yang saya serap dari apa yang disampaikan beliau adalah perubahan seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri jika tidak mengikuti perubahan yang ada maka kita akan terdisursi oleh peradaban modern perubahan yang terjadi saat sekarang ini bagi generasi Islam hendaknya tidak merubah arah hidup dan jadi diri sebagai insan Islam itulah yang menjadi modal dasar dalam respon perubahan global terima kasih luar biasa apa yang disampaikan langsung saja sekaligus ini Ibu Sri Rahmi telah hadir di tengah-tengah kita Assalamualaikum Ibu Rahmi Ibu Dr. Sri Rahmi Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ibu Dr. Sri Rahmi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik-baik nampaknya tadi mikrofonnya masih off Bu ya iya-iya benar-benar baik terima kasih Ibu sudah gabung bersedia gabung semoga sehat selalu Ibu ya amin amin ya Allah baik sebelum memasuki acara berikutnya yakni acara inti pemaparan materi dari ketiga narasumber handal yang profesional dalam bidangnya terlebih dahulu kita simak pesan-pesan berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah berfirman di dalam surat Mujadilah ayat 11 Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan ada ilmu untuk itu menutup ilmu adalah kenisayaan bagi seorang mu'min laki-laki maupun bermuat sekolah tinggi agama Islam terpadu Yogyakarta yang bernaung di bawah jaringan CPBIAS siap menampung Anda untuk menjadi profesional pada bidangnya bagaimana kita menjadi pendidik-pendidik Islam yang profesional dan juga bisa menjadi manajer-manajer keuangan Islami untuk itu bagi para lulusan SMA, Madrasah, Persantren atau yang sederajat silahkan Anda bergabung dengan STAIT Yogyakarta di bawah CPBIAS Insya Allah lulus langsung kerja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa yang disampaikan oleh Ustadz Wijayanto sangat memukau dan membuat kita tergugah untuk lebih semangat lagi bergabung dari saudara, kolega yang punya teman, yang belum berpendidikan S1 silahkan untuk dapat bergabung bersama kami di STAIT Yogyakarta baik, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti acara yang kita tunggu-tunggu kayaknya ini dari ratusan peserta partisipan sudah tidak sabar lagi ini ya acara yang kita tunggu-tunggu dan agar tidak terlalu lama penasaran dengan materi apa yang akan dipaparkan terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan kepada partisipan siapa saja sih narasumber yang kita hadirkan pada webinar kali ini webinar nasional dengan tema dengan mengusung tema Be a leader, a good leader in era 5.0 baik, izinkan kami menampilkan CV masing-masing narasumber yang pertama adalah Bapak Syarif Hidayat MPD MSI dengan pemaparannya yang berjudul The Leadership, Challenge and Opportunities in Era 5.0 baik, beliau banyak sekali dari dari kolom VT beliau S1 di IIN Sunan Kalijaga kemudian lanjut di jenjang S2 yaitu mengambil program studi teknologi pembelajaran di Universitas Negeri Sunan Kalijaga kemudian S2 lagi jadi S2-nya double ya selesai tahun 2009 pada prodi studi Quran Hadis di UIN Sunan Kalijaga pelatihan profesional pelatihan profesional sangat banyak disini mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2000 tolong dibawah kan terus-terus sampai tahun 2019 baik itu sebegitu banyak ya itu nama pelatihannya kemudian beliau juga mempunyai pengalaman mengajar yang tidak kaleng-kaleng ya mulai dari 2016 sampai sekarang mengampu banyak sekali mata kuliah di STAIT Yogyakarta kemudian tidak hanya itu lanjut lanjut produk bahan ajar jadi kualitas untuk keilmuannya sudah tidak diragukan lagi dengan hadirnya karya-karya beliau mulai dari karya aplikasi sampai pada hasil riset dan mulai dari tahun dulu sampai sekarang rewet penelitian mulai dari 2017 sampai 2019 rewet karya ilmiah ada berbagai karya ilmiah mulai tahun 2017 sampai sekarang masih produktif dalam dunia penulisan dan pembuatan aplikasi pertemuan ilmiah juga dilakukan rewet penghargaan juga dari mohon maaf di stop rewet penghargaan kemudian 2012 anugerah dihajar tuantoro kategori mobile learning Pustekom Kemendikut kemudian 2018 mendapatkan penghargaan dari diwanjuri debat bahasa Indonesia dari forum komunikasi berkurang tinggi keagaman 3 Yogyakarta selain itu juga pengabdian masyarakat mulai dari 2017 sampai sekarang istimewa sekali itu adalah CV beliau kemudian yang kedua tolong dihadirkan Ibu Sri Rahmi MA dengan pemaparannya yang berjudul The Leadership Strategist in Era 5.0 baik ini adalah CV beliau Dr. Sri bentar tidak ataskan dikit Dr. Sri Rahmi MA dosen penulis peneliti trainer konsultan pendidikan luar biasa meskipun perempuan tapi tetap produktif tetap semangat bukti kesemangatannya ini di bawah-bawahnya pendidikan Dr. S3 manajemen pendidikan Islam Pasca Sarjana Winmalang Tulus tahun 2014 kemudian Magister S2-nya di Pasca Winmalang Tulus tahun 2003 S1-nya juga di S1-nya pendidikan bahasa Arab Raniri Banda Aceh kemudian PSD South Coast Leadership and Management Dekan University Australia tahun 2013 luar biasa sekali tidak hanya itu beliau juga berprestasi mendapatkan PIN Mas Raniri Award 2017 kemudian lulus S2 dengan predikat cum laude 2003 lulus S3 dengan predikat cum laude 2014 pengalaman ngajar tidak kalah dengan pemateri yang pertama dosen manajemen pendidikan Islam Raniri Banda Aceh ketua umum perkumpulan prodi manajemen pendidikan Islam BPMPI Indonesia 2017-21 dan seterusnya tidak hanya itu publikasi buku banyak sekali tapi yang ditulis disini cuma sedikit karena terlalu lama nanti kalau kami menjelaskannya Buku Ajar Metodologi Penelitian Kependidikan 2004 Kepemimpinan Transpor Nasional dan Budaya Organisasi Ilustrasi Bidang Pendidikan 2014 Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Transpor Nasional Pengelolaan Efektif Bidang Islam 2016 Kepemimpinan Humanist Religious 2017 Kepala Sekolah dan Guru Profesional 2018 Tidak hanya itu seorang guru juga harus melakukan publikasi ilmiah yang luar biasa sekali disini banyak sekali publikasi ilmiah tapi kami merangkum sedikit untuk mempercepat yang mempersimpan waktu yang pertama adalah Headmaster Leadership in Solving Problem at Islamic Elementary School SDI Iqmatul Fatillah Medan Sinta II Kemudian Karakteristik Visionary Leadership Tungku in Developing The Rule of Gayah Muti Mesral Semelangga Durun Aceh Sinta II Kompetensi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Etos Kerja Tenaga Kependidikan di Seman II Lok Lok Nga Aceh Besar Sinta III The Impact of Masturah Program on the Families The Tablet Jamaah Temboro Village in Indonesia Sinta III Mokositu Leadership of Minority Baik dan seterusnya publikasi ilmiah terlalu banyak Mokositu Leadership Liner Sina Fitur for Maintaining Tolerance Manado Sinta II Lanjut Berikutnya berikutnya bawahnya publikasi ilmiah Oke baik Yang kedua yang ketiga adalah Dr. Zainal Arifin MSI dengan pemaparannya nanti yang berjudul The Leadership Karakteristik in era 5.0 Berikut adalah kurikulum kita beliau Kalau masih tampilkan Baik Stop Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiah UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2005 S2 Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam MKPI UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2009 S3 Studi Islam Konsentrasi Kependidikan Islam Pas Kesarjanya UIN Sunan Kalijaga 2017 Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan beliau sudah penduduk asli di UIN Sunan Kalijaga sejak awal ini Baik Luar biasa sekali Saya juga dari sana S2 S3 Baik Prestasi Prestasi beliau Yang pertama adalah Biagam Tanda Kehormatan Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun Nomor 37 Kemudian riwayat pekerjaan banyak sekali Tapi kami merangkum yang highlight yaitu Ketua Prodi MPI UIN Sunan Kalijaga 2020 sampai sekarang Selain itu beliau juga termasuk anggota asesor LEMDIK 2022 sampai sekarang Kemudian dosen MKWK dan Duken Fakultas UGM UGM Fakultas Filsafat UGM dosen S2 MPI Iainu Kebumen Editor Incip Editor Incip Manageria Jurnal Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga dan masih banyak sekali seterusnya tidak hanya itu yaitu Reviver dan Reviver Antasim Ini adalah sosok beliau yang sangat istimewa yang diperlukan yang membantu kita nanti kalau ingin menulis dalam dunia tulisan juga sudah luar yang banyak pasti kalau sudah ini ya sudah sudah berkualifikasi dalam bidang penulisan-penulisan jurnal dan pengelolaan jurnal disini juga diterakan kontak person beliau yaitu 0815 silahkan diperhatikan dan dicatat apabila nanti bisa konsultasi dengan beliau berkomunikasi terkait penulisan jurnal karya animia penerbitan dan segala macam yang basiknya adalah manajemen pendidikan Islam baik demikian adalah kurikulum VT dari ketiga narasumber kita yang terhormat Bapak Narasumber yang terhormat kepada Bapak Narasumber perlu diketahui bahwa dalam webinar pagi ini masing-masing narasumber diberikan waktu pemaparan materi selama 45 menit dan akan langsung dilanjutkan dengan session tanya-jawab kepada yang terhormat Bapak Syarif Hidayat MPD silahkan dipaparkan apa yang disampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum P2M State Yogyakarta Bapak calon dokter juga Bapak RZ Ricky Satria Wiranata Insyaallah ini juga saling menyusul nanti sebentar lagi mudah-mudahan kita harapkan semua dokterannya lulus yang keduanya sedang melaksanakan pendidikan di Winsunan Karijaga yang kami hormati yang kami melihakan Bapak Ibu pemateri khususnya yang pertama adalah Ibu Dr. Sri Rahmi MA dari Win Arraniri Banda Aceh selamat pagi Ibu perkenalkan ini kami dari State Yogyakarta Alhamdulillah Ibu Sri Rahmi bisa bergabung dengan kami menambah suasana State mungkin harapan kita bisa tambah hangat sekaligus juga nanti harapan kita tambahan ilmu dari Ibu terima kasih atas bergabungnya dengan kami tidak lupa selamat bergabung mula Pak Dr. Zainal Arifin MSI selamat pagi Bapak terima kasih atas bergabungnya Bapak Zainal Arifin juga harapan kita bisa menambah wawasan kepada kita Sikritas Akademika State Yogyakarta di sini ada karyawan dosen ada mahasiswa dan yang lainnya umum banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang intinya nanti akan mendengarkan urean-urean materi dari Bapak Ibu semuanya meskipun demikian tadi MC sudah menyebutkan saya didapuk juga untuk memateri tadi CV itu sudah disebutkan saya ini disini karena kontaknya adalah manajemen pendidikan Islam itu mungkin sangat tidak manajemen pendidikan Islam dari sisi pendidikannya mungkin seperti itu ini saya dari meskipun saya juga sama dari Yaiyan Sunan Kalijaga tapi saya tapi saya dari Tafsir Hadis 21-nya kemudian saya sempat belok sedikit ke teknologi pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta meskipun kemudian kembali lagi karena waktu itu saya ingin melahirkan pasca sarjana di Yaiyan Sunan Kalijaga itu belum ada jurusan yang linier tahun 2005 kebetulan buka studi Quran Hadis saya kembali kuliah di studi Quran Hadis yang insyaallah basic ilmu saya adalah Quran Hadis sangat jauh mungkin meskipun saya tiap hari ngajar di manajemen pendidikan Islam tapi mata kuliah yang mungkin faktal mungkin seperti itu apa yang ditunjukkan menjadi tugas saya disini adalah pemateri khususnya tentang leadership challenge and opportunities saya tak share screen dulu mohon maaf nanti jika mungkin tadi sudah sebagian disampaikan disinggung oleh Pak Riki Satria Wiranata tapi juga nanti saya yakin materi saya ini akan diperjelas oleh pemateri lainnya begitu entah Ibu Pak Sirahmi atau Pak Zainal Arifin saya yakin karena beliau-beliau ini adalah narasumber yang kita harapkan khususnya terkait dengan bagaimana kepemimpinan secara managerial di lingkungan pendidikan Islam seperti itu oke tema yang diberikan kepada saya leadership challenge and opportunity in era 5.0 tentu disini banyak sekali mahasiswa yang mungkin tadi meskipun disampaikan oleh Pak Riki apa sih sebenarnya era 5.0 itu apa akan sedikit saya singgung bahwasannya apa sih era society 5.0 itu apa jadi society 5.0 ini merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi jadi memang teknologi menjadi hal yang cukup penting yang akan membantu aktivitas manusia nah teknologi yang bagaimana kan seperti tentu teknologi yang tentu disana fokus pada pengembangan dan pemanfaatan internet internet of thing jadi semuanya nanti serba terhubung ke internet ya juga artificial intelligence ya ini yang kemudian seluruhnya itu terhubung pada server yang memuat banyak sekali data-data data-data apa semuanya macam-macam segala macam sampai kebutuhan rumah tangga kita itu tercatat di sebuah server begitu ya yang sekarang ini kita sudah mulai merasakan kemudahannya dengan sekali sebut saja muncul di HP kita beberapa peralatan di rumah tangga kita itu sudah banyak yang smart ada smart tv smartphone ada smart ada itu apa smart lampu sekarang sudah banyak yang smart pembersih lantai macam-macam yang disana merupakan perwujudan dari bentuk artificial intelligent mereka sudah gerak sendiri dengan tinggal perintah nyalakan lampu merah padahal kita mengatakan itu hanya dari tempat kita tiba-tiba lampu di ruangan kita jadi merah atau hal-hal lainnya yang nanti kedepannya akan sangat-sangat apa ya semakin banyak kita rasakan keuntungannya ini nah society 5.0 ini berorientasi pada pengembangan dan perlindungan teknologi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik jadi tujuan utama dari society 5.0 ini tentu adalah kehidupan masyarakat yang lebih baik jadi tidak pokoknya canggih-canggihan tidak bagaimana kecanggihan kemajuan teknologi dan berbagai macam hal yang ada itu adalah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik tentu nah ini lah masyarakat yang lebih baik ini tentu di konsep society 5.0 mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan Indonesia sudah memiliki artinya sudah merumuskan tentang SGDS ini sustainable development pembangunan berkelanjutan ini pertama adalah untuk pengentasan kemiskinan tanpa kemiskinan tanpa kelaparan kehidupan yang sehat jadi berkualitas kesetaraan air bersih sanitasi kesehatan energi yang bersih pekerjaan yang layak industri dan inovasi berkurangnya kesenjangan ada pemukiman atau yang berkelanjutkan ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab penanganan perubahan iklim ekosistem lautan ekosistem daratan perdamaian keadaan dan kelembagaan yang tangguh pemitraan untuk mencapai tujuan ini adalah sustainable development goals yang Indonesia bisa canangkan hampir seluruh sektor kementerian mengupayakan akan terselenggaranya atau terciptanya sustainable development goals tentu diantaranya adalah kita sebagai perkuruhan tinggi itu diharapkan sebagai tunggah mencetus atau pelapor sustainable development goals society 5.0 ini menghubungkan manusia dengan benda media atau sistem yang kesemuanya terhubung dengan dunia malam jadi kalau sekarang ini mungkin masih ada beberapa hal yang mungkin di lingkungan kita mungkin kalau di desa masih sangat banyak yang belum terhubung tapi di kota-kota sudah mulai apa-apa sudah terhubung ke internet kita tinggal ngomong keluar informasinya disana ada perubahannya kita tinggal apapun itu padang aktivitas kita terekam di internet dimana kita berhenti kita beli apa kita apapun itu sudah nanti akan terekam di internet jadi jejak-jejak digital kita keseharian kita itu sebagai kita sebagai individu belum lagi nanti sebagai lembaga sebagai sebuah perkumpulan yang lebih luas lagi tentu semuanya akan terekam akan terhubung ke internet ini yang nanti di society 5.0 ini akan kita hadapi masalahnya dari keadaan tersebut itu apakah masyarakat kita itu sudah siap jadi apakah dengan kenyataan itu kita siap kita apakah sudah ada persiapan atau kita hanya leha-leha saja terserah sana dunia mau ngapain sementara kita tak jalani saja hidup saya demikian apakah seperti itu dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi tentu banyak sekali tantangan tantangannya whatsapp contohnya informasi hilir mudik silih berganti selain whatsapp kita juga ada instagram tiktok facebook kemudian youtube yang disana setiap detik informasi berganti pikiran orang bisa dalam hitungan detik berganti melihat orang sekarang detik ini begini detik nanti mungkin lima menit ke depan itu sudah berganti pikiran orang tadi saya itu pengen beli cilok karena ada yang hadir di halaman saya itu apa itu batagor saya ganti pengennya jadi batagor yang seperti itu keinginan dan hal-hal yang seperti itu yang sangat mudah mempengaruhi orang itu akan sangat cepat berganti itu nanti di kondisi ketika teknologi ini benar-benar perkembangannya cukup besar apalagi peralatan-peralatan cukup mudah dijangkau murah mudah internet sangat cepat ini sudah tidak ada hambatan lagi sebaran-sebaran pembangunan terutama cakupan wilayah internet coverage area itu sudah semakin luas tidak ada lagi area yang blank spot mungkin seperti itu itu nanti niscaya dimanapun kita belajar di sawah di ladang di kolam di atas pohon dengan santanya kita bisa mengakses informasi dari mana saja memerintahkan orang yang dimana untuk melakukan apapun itu transaksi ataupun hal-hal lain yang menyangkut kegiatan sehari-hari itu dengan cara yang mudah dan dimana saja ini apakah kita siap tentu ini adalah menjadi tantangan bagi para pemimpin kita ini sebenarnya adalah pemimpin kita tentu menjadi pemimpin minimal untuk kita sendiri untuk keluarga kita untuk lembaga kita untuk siapapun itu dalam konteks lembaga pendidikan tentu kita sebagai pengelola lembaga pendidikan harus siap menghadapi perkembangan perubahan yang sangat cepat inilah bagaimana selanjutnya nah proses perubahan dari society 5.0 4.0 dan sampai ke 5.0 ini adalah proses transformasi digital semuanya diubah ke digital semuanya hampir nanti hampir semuanya ke digital dari kita sekarang kita sudah mulai merasakan paling gampang sudah dokumen itu sudah semuanya digital buku dan yang lainnya video kalau dulu kita harus membutuhkan TV harus antena UHF ada yang para pula sekarang kita tinggal buka YouTube dimanapun kita bisa lihat siaran TV dan bisa saja siaran nantak di malam kita tonton sekarang dan sebagainya banyak sekali hal-hal yang nanti akan menjadi objek digitalisasi digitalisasi ini tentu banyak sekali caranya nah ini delapan teknologi pemaksa transformasi digitalisasi ini menjadi tantangan kita jadi apakah lembaga itu siap dengan digitalisasi apakah dokumen dokumennya seluruhnya data tentang aktivitasnya itu sudah terekam secara digital ini yang harus pemimpin siapkan atau kita siapkan semuanya diantaranya adalah artificial intelligence atau internet ini juga harus tersedia pemprogramannya juga harus kita siapkan juga ada sekarang ada 3D printing robotik ada blockchain ini yang terkenal adalah sekarang ini dunia di dunia apa ini currency mata uang digital ini adalah dia menggunakan blockchain drone virtual reality ada augmented reality ini adalah teknologi-teknologi yang memaksa kita untuk merubah segala sesuatunya nanti menjelang society 5.0 ini ke bentuk digital ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi kita siap tidak menghadapi ini sekarang mungkin kita baru internet of thing saja seperti itu atau mungkin sebagian sudah merasakan augmented reality atau virtual reality menggunakan apa itu kacamata VR itu yang sudah sudah mulai banyak di apa dijual sudah mulai murah zaman saya dulu itu cukup mahal waktu saya awal-awal di balai tekkomdik alhamdulillah juga saya sempat bergabung dengan balai tekkomdik juga sempat bergabung dengan balai pengembangan multimedia bergabung itu pernah mengembangkan virtual reality virtual lab dan augmented reality tapi waktu itu waktu kurang lebih tahun 2001 2002 itu masih cukup mahal sekarang ternyata di toko-toko banyak menjual peralatan-peralatan yang bisa menghubungkan kita pada virtual reality dan augmented reality ini ini sebuah perkembangan yang cukup besar tentu internet semakin cepat apa-apa sudah digitalisasi perkembangan akumulasi data terkenal sangat banyak dan teknologi tentu yang sangat cepat ini jadi tantangan kita akumulasi data yang melimpah dapat berdampak pada sulitnya memperoleh data yang akurat dan aktual kita sebagai orang yang menerima jadi tiap hari itu di broadcast kita mungkin yang paling sering itu whatsapp ini benar apa tidak dari setiap hari tambah grup dari setiap grup tambah pos-posan yang kadang kita ini sebenarnya yang di post ini itu tahun berapa itu kadang tidak tahu ada yang muncul itu postingan lima tahun yang lalu muncul lagi ada yang komentar komentarnya juga sudah tidak relevan ini ini yang harus kita hadapi ini kenyataan yang sekarang ini mendistorsi masyarakat kita yang kita sebagai mungkin orang-orang yang punya pertama punya pendidikan yang lebih tinggi diberikan posisi yang mungkin di Jepan istilahnya kalau orang Jawa itu disepuhke mungkin seperti itu kalau orang Jawa orang disepuhke itu orang yang diberikan kesempatan untuk memberikan petua arahan dan yang lainnya meskipun kalau bahasa Jawa itu disepuhke itu dituakan mungkin seperti itu meskipun yang dituakan itu kadang masih muda-muda ini menjadi tantangan kita menghadirkan informasi atau memberikan bukti bahwa informasi itu salah dan benar informasi itu kapan munculnya itu informasi itu sebenarnya untuk siapa apakah untuk kita atau bukan untuk kita kadang ini subjek-objeknya itu tidak jelas informasi yang muncul di ser-seran di grup kita dan kenyataan ini kedepan itu tentu akan sangat ini menjadi tantangan kita tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan tentu selanjutnya adalah internet semakin cepat perubahan juga semakin dan transfer data semakin besar perubahan pun semakin masif jadi seperti yang saya ilustrasikan tadi setiap detik setiap detik kita bisa saja berganti pikiran berganti pandangan bisa saja besok itu kita setiap detik ganti partai oh ini dengerin partai ini oh bagus ini nanti setelah itu dengerin kampanyenya partai ini oh ganti lagi partai ini bisa saja juga iklan dari para apa penjual apalah kita sebagai mungkin lembaga pendidikan menghadirkan profil-profil perguruan tinggi juga bermacam-macam dan itu bisa sangat cepat diterima oleh masyarakat hal yang ramai tentu ini menjadi tantangan kita selanjutnya adalah tidak akan berbicara siapa yang paling kuat disini dan atau siapa yang paling pintar tapi sebenarnya siapa yang paling responsif terhadap perubahan dari perubahan perubahan banyak perubahan itu tentu bagaimana kita merespon perubahan itu dengan cara yang baik tadi sudah disinggung oleh Pak Ariki bahwasannya agama menjadi direktif dan menjadi penggerak kita atau juga tameng kita dari perubahan perubahan itu bagaimana kita merespon berbagai macam perubahan yang hilir mudik silih berganti kemarin ada citayam fashion week kemudian ada ini ada ini ada ini yang seperti itu bagaimana kita merespon terutama respon yang baik yang harus tentu kita kedepankan respon yang baik karena kalau kita kuper-kuper juga kadang kita tahu informasi tentang hal-hal yang terjadi sekarang entah itu di lingkungan kita ataupun di belahan dunia yang lain karena sekarang ini cukup mudah kita memperoleh informasi dari manapun nah ini bagaimana kita merespon yang yang menang adalah yang paling responsif terhadap perubahan karena memang perubahan perubahan tersebut menjadi sebuah penisayaan tentu perubahan yang baik yang kita inginkan terkait dengan berbagai macam hal tentu dalam konteks lembaga pendidikan tentu perubahan-perubahan yang terjadi sekitar terkait pengelolaan atau hal-hal yang terkait dengan lembaga pendidikan itu jika kita bisa merespon dengan cepat perubahan itu tentu kita tidak akan ketinggalan ini menjadi tantangan kita ke depan selain merespon tentu adaptasi perubahan itu tentu butuh adaptasi yang mutlak dari kita banyak sekali perubahan perubahan yang nantinya akan terjadi dan kita butuh beradaptasi besok sudah tidak ada lagi transportasi yang mode transportasi umum bis nyegat di jalan itu tidak mungkin kita harus beradaptasi kita harus booking melalui aplikasi dan banyak hal sekarang aktivitas harus melalui aplikasi itu itu adalah memaksa kita harus beradaptasi oh sengoran di aplikasi ya harus belajar oh belajarnya gimana kemarin aja gak punya HP ya harus punya HP dan yang lainnya adaptasi menjadi sebuah keniscayaan ini adalah tantangan yang akan kita hadapi ke depan bahasanya berbagai macam adaptasi tentu kaitannya dengan perubahan teknologi dan seputarnya itu tentu akan harus kita hadapi dan kita siapkan masalah pun semakin komplek bagaimana kita sebagai pemimpin ya itu dituntut memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan yang komplek akan sangat ruwet kadang tidak ruwet karena intensitasnya tapi karena hal-hal sepilih kadang bisa jadi ruwet hal-hal yang cukup sederhana kadang bisa menjadi ruwet tapi bisa saja masalah yang besar juga terjadi tapi kadang semakin banyak informasi juga akan menjadikan peluang masalah itu semakin komplek kita sebagai orang yang nanti tentunya harus punya kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang semakin komplek tersebut kita harus menyiapkan terutama dalam konteks kampus mahasiswa-mahasiswa kita harus kita bekali dengan kemampuan-kemampuan problem solving tentu masalah yang akan dihadapi oleh mahasiswa ke depan itu berbeda dengan masalah kita sekarang masalah 10 tahun ke depan tentu akan semakin kompleks kenyataan ini harus kita sadari dan harus kita ajarkan sedikit mungkin kita kenalkan kepada mereka kewasannya ke depan kamu akan menghadapi berbagai macam hal-masalah yang sangat mungkin tidak dihadapi di era saya jadi kita harus mempersiapkan itu itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi nah selain itu juga persaingan yang tentu akan semakin komplek dan nyata jadi kreativitas dan nalal kritis kita ini yang akan menjadi apa ya pemandu kita untuk menghadapi persaingan ini jadi kita harus kreatif kritis seperti itu untuk menghadapi berbagai macam hal yang tentu nanti ke depan akan semakin kompleks akan semakin nyata adanya dan kreativitas dan kekritisan kita itu akan membawa kita pada kesuksesan hal seperti itu nah semua orang semua lembaga semua institusi itu akan sangat banyak mungkin banyak yang menawarkan hal yang disitu satu toko dan toko yang lainnya punya dagangan yang sama layanan yang sama sementara bagaimana kita harus bisa bertahan di era ini ya tentu layanan lah yang menjadi ujung tomba barangnya sama aninya sama tapi bagaimana kita menservice mereka menservice klien dalam konteks bisnis dalam konteks lembaga pendidikan bagaimana kita menservice murid mahasiswa agar mereka merasa nyaman di lembaga kita agar mereka merasa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan keluarpun mereka lulus mendapatkan ilmu yang bermanfaat bisa mengabdi di lembaga mereka masing-masing tentu itu yang harus kita upayakan jadi layanan yang memang benar-benar harus kita siapkan adalah layanan yang terbaik bersaingnya kemudian adalah bersaing di perihal layanan nah karakteristik manusia pun juga akan sangat beragam tantangannya kemudian adalah bagaimana kita mengupayakan koordinasi kita bisa berkolaborasi dan bernegosiasi dengan mereka bisa saja mereka kita kurang sepaham atau memang kita butuh banyak kerjasama dengan pihak yang lainnya untuk membesarkan lembaga kita atau instansi kita atau usaha kita kita harus banyak berkolaborasi berkoordinasi dengan lingkungan kita dalam arti ini adalah di lembaga kita banyak berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga yang lain ini menjadi sebuah keniscayaan tentu semakin banyak bekerjasama itu akan semakin kuat kita ini menjadi sebuah tantangan ke depan karena memang sangat beragamnya karakteristik baik itu individu lembaga ataupun yang lainnya ini selanjutnya nah ini semakin cepatnya harus informasi tentu kita harus punya kemampuan berpikir yang kompleks berjenjang dan sistematis jadi permasalahan sudah tidak hanya satu dua tapi kadang satu dua menyebabkan ABC yang menyebabkan yang lainnya berantai juga jadi kita harus memiliki kemampuan berpikir kompleks berjenjang dan sistematis ini menjadi sebuah hal yang menjadi tantangan nah bersekutu dengan robot tadi sudah disampaikan Pak Riki bahwasannya kita nanti ke depan akan sangat banyak menggunakan tenaga-tenaga artificial intelligence yang disana sudah diprogram bikin kopi begitu sudah ngambil rajikannya kita tinggal pencet atau tinggal perintah begitu menghidangkannya juga sudah tinggal jalan sendiri kita harus mulai bersekutu dengan perangkat-perangkat semacam ini beberapa di antara kita sudah merasakan di rumahnya banyak sekali peralatan-peralatan yang sudah mulai disuruh bisa menjalankan aktivitasnya sendiri tanpa harus ada orang disana baik masih ada waktu 5 menit oke tinggal 3 slide Pak jadi kesempatannya jadi memang di antara yang sudah dikembangkan di Indonesia ini Indonesia sudah menjukung tercapainya pembangunan berkelanjutan jadi pembangunan berkelanjutan ini terutama yang mengarah pada bagaimana nanti Society 5.0 ini Indonesia Alhamdulillah sudah ada perencanaan ke arah disana jadi mungkin nanti bisa dibuka di website-nya bagaimana kita harus menyelenggarakan berbagai macam hal itu ke arah persiapan menuju Society 5.0 tentu peluangnya juga perguruan tinggi ini menjadi tempat tumbuhnya inovasi ini kita harus menciptakan peluang-peluang untuk menghadapi berbagai macam tantangan ke sana kita sebagai perguruan tinggi nah selanjutnya juga sekarang ini sudah mulai banyak sekali smart-smart dari smart village smart city smart yang lain smart campus ini adalah sebuah peluang yang semakin terbuka kita untuk menghadapi era by phone mungkin itu yang bisa kami sampaikan Alhamdulillah tidak melebih 45 menit Pak Haris demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Syarif Wittayat yang telah menyampaikan pemaharan dengan judul The Leadership Challenge and Opportunity in Era 5.0 jadi ada peluang ada tantangan Inama'al Musri di sisi ada kesulitan pasti ada baik dilanjutkan pada pemaharan materi kedua dari narasumber kita Ibu Sri Rahmi MA dengan pemaharan yang berjudul The Leadership Strategies in Era 5.0 waktu yang diperlukan adalah 45 menit yaitu 0945 sampai 10.30 kepada Ibu dipersilahkan untuk memahamkan makalahnya terima kasih terima kasih baik sudah bisa didengar suara saya Pak Haris baik baik siap suaranya sangat jelas sekali baik terima kasih izin saya share screen ya Pak siap 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah selawat beriring salam kepada jenjungan alam yang saya hormati Bapak Ketua Ketua LPMP dan Bapak ini kurang mohon maaf kurang jelas di sepanduknya Ketua Senat ya Pak Haris kalau di sana STA Ibu Yogyakarta Bapak Ketua LP2M STA IT Yogyakarta para narasumber yang luar biasa hebat-hebat Bapak Ketua STA IT Yogyakarta yang baru selesai memberikan materi dan pencerahannya kepada kita semua kemudian ada sahabat serta kolega saya di asosiasi profesi asosiasi perlansu di MPI Bapak Dr. Zena Arifin dan juga moderator Bapak Haris dan yang teristimewa buat seluruh partisipan yang Alhamdulillah hari ini sudah berhadir di layar Zoom kita pagi ini sebelum saya mulai saya mohon maaf sekali tadi di acara pembukaan saya tidak bisa ikut hadir di layar Zoom karena di Aceh ini lagi hujan sama badai ini jadi mati lampu jadi terpaksa harus lari ke Paskasarjana lagi ini yang standby ada genset jadi di rumah mati lampu kemudian saya coba ke warung kopi di warung kopi juga mati lampu jadi terpaksa dua kali pindah tempat hari ini tapi tidak apa-apa demi STAIT kita coba segala cara untuk bisa membersamai semuanya Masya Allah luar biasa baik bentar Bapak Bapak Ibu sekalian para partisipan adik-adik mahasiswa yang berhadir pada layar Zoom hari ini di webinar nasional apresiasi saya buat STAIT Yogyakarta mudah-mudahan kedepannya semakin bisa bersinergi terutama Prodi MPI dengan asosiasinya kebetulan saya dan Pak Zainal hari ini hadir dan Pak Zainal itu di Jogja jadi saya sudah katakan karena kemarin saat berkunjung ke Jogja sempat ketemu sama Mbak Mbak Diningrum saya katakan silahkan bersinergi dengan MPI Uwin Jogja demi kemajuan dan peningkatan mutu kampus Insya Allah negeri dan swasta itu sebenarnya sama saja yang dihasilkan lulusannya juga sama saja karena apa? karena kurikulumnya juga sama tinggal sekarang individu dari masing-masing mahasiswa itu bagaimana dia bisa bersaing di kancah global nah kalau kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin di era 5.0 yang akan datang kalau di beberapa negara malah mereka sudah masuk sudah mulai tapi kalau yang lain masih belum nah saya mencoba mengambil karena ini kita bicara masa depan saya coba melihat dari sisi kepemimpinan visionernya bagaimana apa saya yakin adik-adik mahasiswa terutama mahasiswa MPI pasti Insya Allah suatu hari nanti akan menjadi seorang pemimpin minimal memimpin diri sendiri kemudian dia bisa memimpin organisasi yang paling kecil dulu keluarga sampai memimpin lembaga pendidikan memimpin bahkan kalau bisa anak MPI itu bisa memimpin negara tidak ada yang tidak mungkin semua mungkin kalau memang Allah sudah menghendaki jadi saya coba hari ini akan bicara tentang kepemimpinan visioner dalam waktu yang sudah ditentukan oleh mas moderator tadi Pak moderator Pak apa mas ini masih muda atau gimana sudah punya cucu saya pikir sudah punya cucu karena kalau di layar zoom kayaknya muda semua ini Alhamdulillah baik kita coba mulai berbicara tentang era 5.0 ini dengan melihat wajah dunia kita seperti apa saat ini tadi Bapak Ketua sudah ngomong kemudian di opening speed juga sudah bicara saya sempat mendengarkan bagian akhir mendekati akhir tadi bahwa ada perubahan yang terjadi saat ini di dunia nah apa perubahan yang terjadi ini tidak saya perpanjang lagi karena tadi sudah banyak dikemukakan oleh narasumber sebelumnya tapi inilah adik-adik para mahasiswa dan seluruh partisipan yang berhadir kita sudah berada di era yang kita tidak pernah memprediksi sebelumnya 10-20 tahun yang lalu bahkan 5 tahun yang lalu pun kita tidak pernah memprediksi bahwa akan seperti ini dunia kita saat ini sekarang untuk ke dokter kalau kita sakit kita tidak perlu lagi antri di klinik tidak perlu lagi antri di rumah sakit kita cukup menelpon dokter kemudian dia tanyakan keluhan kita apa kita beritahukan kemudian dia langsung menuliskan resep obatnya apakah kita perlu ke apotik juga sudah tidak perlu lagi ada halo apotik jadi kita tinggal sebutkan nama obatnya kemudian obat itu diantar demikian juga jangan pernah berpikir bahwa hanya itu saja bahkan ibu-ibu sekarang itu untuk belanja sayuran kangkung toge tahu tempe itu tidak harus mengunjungi pasar tradisional yang becek kemudian kumu katakanlah seperti itu berdesak-desakan tidak perlu lagi seperti itu tinggal ambil telepon pesan sama mas sayurnya mas kang sayur saya mau tempe tahu tahu kuning atau tahu putih itu langsung diantar ke rumah tanpa perlu mengeluarkan tenaga untuk ke pasar terlebih dahulu nah adik-adik sekalian para partisipan kondisi ekonomi yang terjadi di dunia ini juga sedikit banyak mempengaruhi dunia pendidikan kita kita sudah mulai mengenal e-education kita sudah mulai mengenal virtual online learning gitu ya nah ini yang sudah yang sekarang ini sedang kita alami bahkan kalau di beberapa negara maju dan berkembang kalau di Singapura itu sudah sudah ada dry dry less car itu sudah ada mobil berjalan tanpa supir itu sudah ada kalau di Singapura kalau di di sebuah kampus di Singapura itu itu kan luas sekali ya kampusnya itu luas sekali kalau Uwin Jogja itu tiga kali Uwin Jogja itu satu kampus di Singapura nah itu antara satu fakultas ke fakultas lain mahasiswanya itu naik mobil yang tidak kelihatan supirnya dimana dikendalikan oleh sistem nah kalau mungkin kalau mobil mobil yang seperti ini berjalan tanpa supir itu terjadi di Aceh di kampung saya itu sudah dianggap itu ada hantunya jadi jadi seperti itu sudah dianggap wah ada hantunya itu mobil bisa jalan sendiri atau cuci piring itu pakai mesin wah itu sudah ada hantunya atau jadi keributan antara menantu dengan mertuanya itu menjadi lebih sedikit kalau memang masalah keributan itu dipicu oleh cuci piring karena apa sekarang sudah ada fasilitas cuci piring yang dilakukan oleh mesin oleh robot smart robot sekarang bahkan keluarga keluarga milenial mereka lebih memilih ART nya asisten rumah tangganya itu adalah robot yang tidak banyak protes yang kalau disuluh lembur tidak minta gaji tambahan ya namanya juga robot nah jadi itu adik-adik sekalian para partisipan sekalian dan ini terjadi sekali lagi saya katakan juga di dunia pendidikan kita dan pandemi kemarin dua tahun yang lalu itu mempercepat mempercepat kita masuk ke new culture ini masuk ke era digital ini terjadilah perubahan yang sangat drastis yang dulunya tidak ada yang namanya perkuliahan perkuliahan tanpa ada komunikasi atau face to face tetap muka antara dosen dan mahasiswa sekarang terjadi pandemi mempercepat itu semua kalau dulu sulit sekali bisa bimbingan melalui skripsi eh sorry bimbingan skripsi melalui online tapi sekarang itu sudah kita lakukan kalau dulu tidak mungkin saya bisa berada di STAIT padahal badan saya ada di Banda Aceh bagaimana sekarang terjadi perubahan yang sangat drastis di dalam dunia ini bahwa terjadi perubahan yang luar biasa dan itu juga masuk dalam sekali lagi saya katakan dalam dunia pendidikan kita maka kalau kita tidak bisa memahami maka kita akan gagal atau kalah dalam pertarungan di era disruption ini baik saya hanya ingin mengatakan bahwa ke depan robot akan sangat banyak menggantikan pekerjaan manusia tadi malam saya membaca di WA Group Asosiasi MPI Indonesia bahwa ada keluhan lagi nih dari alumni katanya alumni MPI tidak bisa menjadi guru karena tidak tidak bisa ikut PPG karena dalam keputusan terbaru dirjen itu tidak tersebut nama MPI dan sudah langsung saya teruskan ke Dr. Abdul Somad di Kementerian Agama tapi belum direspon mungkin masih dibicarakan tapi nanti awal bulan depan insyaallah kita ada pertemuan dengan Forum Dekan Terbiah se-Indonesia kita juga akan bicarakan itu kita akan bawa isu itu ke Ford yang mau saya katakan adalah tidak hanya MPI yang akan kehilangan pekerjaannya adik-adik mahasiswa tapi banyak sekali akan kehilangan pekerjaan untuk ke depan akan digantikan oleh robot akan tetapi jangan khawatir adik-adik sekalian para mahasiswa bapak ibu sekalian para partisipan tidak akan ada yang bisa menggantikan kecerdasan manusia yang kreatif fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan jadi ada pilihan ada pilihan manusia-manusia yang tidak akan tergantikan oleh robot siapa dia manusia yang kreatif manusia yang fleksibel dan manusia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan tiga manusia ini dia akan tetap berada tetap aman tidak akan tergantikan oleh robot kalau enggak semua akan digantikan coba adik-adik mahasiswa para partisipan yang hadir pada webinar kali ini kalau dulu untuk pengisian bensin kita menggunakan jasa manusia kita buka kaca mobil kita beritahukan berapa liter kemudian diisikan nah sekarang di beberapa negara maju itu mengisi bensin itu kita mengisi dengan diri sendiri tidak lagi menggunakan jasa manusia parkir juga seperti itu keluar masuk sekarang ke sebuah tempat sudah ada mesin parkir bahkan duitnya juga tidak lagi pakai duit cash artinya apa semakin banyak pekerjaan manusia itu yang akan hilang digantikan oleh robot tapi sekali lagi adik-adik kalau manusia-manusia yang kreatif fleksibel fleksibel mampu beradaptasi terhadap perubahan itu semua tidak akan tergantikan oleh robot insyaallah nah sekarang kalau kita bicara tentang leader kalau bicara leader manager kalau di pro di MPI itu sepertinya sudah sudah basi ya semuanya sudah tahu tapi gak apa-apa karena ini konsep supaya kita bisa tahu seperti apa kedepannya maka kita coba akan bicara dari awal apa itu sebenarnya leader apa sih sebenarnya kepemimpinan itu kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu dengan sukarela mau diajak untuk melaksanakan kehendaknya atau gagasannya dalam mencapai tujuan jadi seperti itu jadi kepemimpinan itu sebenarnya kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain kalau dia belum mampu meyakinkan orang lain maka dia belum menjadi seorang pemimpin karena hakikat pemimpin itu sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain jadi tinggal dirasa-rasa yang saat ini sudah menjadi pemimpin mampukah dia meyakinkan orang lain agar orang lain ikut secara sukarela tidak terpaksa tidak dalam tekanan untuk melaksanakan keinginannya atau gagasannya dalam mencapai tujuan jadi seperti itu itu hakikat dari kepemimpinan kalau kita berbicara kepemimpinan ada tiga posisi pemimpin dalam proses interaksinya antara manusia karena yang namanya pemimpin itu kan sudah pasti yang dipimpin itu manusia ya jadi ada tiga posisi pemimpin pada saat dia melakukan proses interaksi antara antar sesama manusia yang pertama pemimpin itu bisa berada di depan bagaimana kapan posisi pemimpin itu berada di depan pada saat dia harus menjadi panutan sikap dan perilakunya diteladani itu pemimpin itu nggak boleh berada di belakang nggak bisa dilihat harus berpaling bawahannya atau orang-orang yang mengikutinya itu harus berpaling kalau dia ingin mengikuti atau menjadikan dia panutan jadi pada saat pemimpin menjadi panutan sikap dan perilakunya diteladani maka pemimpin itu berada di depan tetapi para partisipan yang saya muliakan hari ini tidak selalu dan tidak selamanya pemimpin itu harus berada di depan pemimpin itu juga kadang-kadang dia harus berada di tengah kapan dia harus berada di tengah pada saat dia bekerjasama untuk memwujudkan kegiatan bersama di saat dia bekerjasama untuk mewujudkan kegiatan bersama maka dia berada di tengah itu pemimpin jadi sudah dua jadi kadang-kadang pemimpin itu berada di depan kadang-kadang pemimpin itu berada di tengah dan kadang-kadang para partisipan yang saya muliakan hari ini, pemimpin itu juga berada di belakang. Kapan pemimpin itu berada di belakang? Pada saat dia berfungsi memberi dorongan. Jadi nggak mungkin kalau dia mau mendorong bawahannya, mendorong anggota-anggotanya, pengikut-pengikutnya, dia berada di depan. Itu sesuatu yang mustahil. Jadi ini posisi interaksi antara pemimpin dan orang yang dipimpin ada tiga. Kadang-kadang dia berada di depan, kadang-kadang dia berada di tengah, kadang-kadang dia berada di belakang. Jadi jangan pernah menjadi seorang pemimpin yang hanya tahu berada di depan saja. Dia nggak pernah berada di tengah. Padahal yang namanya organisasi itu kerja bersama, kegiatannya bersama, maka kalau sudah bekerja bersama, maka dia harus berada di tengah bersama-sama. Demikian juga pada saat dia harus mendorong bawahannya, anggotanya untuk bisa bekerja mencapai tujuan, maka dia harus berada di belakang orang-orang yang dia pimpin. Hakikatnya, para partisipan yang saya hormati pada webinar kali ini, hakikatnya pemimpin itu adalah pelayan. Jadi kalau ada pemimpin yang minta dilayani, sebenarnya dia belum selesai sama dirinya sendiri. Karena sebenarnya hakikatnya pemimpin itu adalah pelayan. Jadi yang harus diingat, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Adik-adik sekalian, para mahasiswa, para dosen yang saya hormati, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin, tapi hampir semua orang suka menjadi pemimpin. Itu yang kadang-kadang tidak masuk dalam logika kita. Tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Dia harus punya ilmu psikologis yang mendalam. Dia harus punya ilmu leadership. Dia harus punya ilmu manajemen yang bagus. Tetapi hampir semua orang suka menjadi pemimpin. Apalagi kalau ingat, ada yang bukain pintu mobil, ada yang nyiapin minuman, ada yang antar kemana-mana. Jadi akan semua orang suka menjadi pemimpin. Tetapi tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Kalau kita sudah bicara tentang kepemimpinan visioner, bagaimana caranya supaya atau kriteria menjadi pemimpin visioner yang sukses di era ke depan? Yang pertama sekali, pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahannya. Bukan mengikuti secara mutlak, tetapi mampu menampung aspirasi bawahannya. Karena yang harus diingat, kadang-kadang masukan yang berharga itu malah berada di bawahan. Di orang-orang yang kita pimpin. Maka sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu menampung aspirasi dari bawahan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin yang pandangannya jauh ke depan dan senang akan perubahan. Jadi jangan menjadi seorang pemimpin, kalau dulu seperti ini, kalau dulu begini, kalau dulu begini. Kita akan tertinggal terus kalau seperti itu. Jadi yang namanya pemimpin visioner itu pandangannya itu jauh ke depan. Jadi walaupun dia belum masuk ke katakanlah misalnya di tahun 2040, tapi pikirannya sudah ke sana. Jadi seperti itu. Nah itu yang namanya pemimpin visioner yang sukses. Dan dia senang dengan perubahan. Kalau pemimpin masih takut akan perubahan, dia belum selesai itu. Belum bisa menjadi pemimpin yang visioner yang sukses. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang tegas. Harus diingat, tegas dengan kejam itu beda. Kalau kejam itu lebih bersifat negatif. Tapi kalau pemimpin yang tegas itu adalah pemimpin yang memiliki prinsip. Biasanya pemimpin yang memiliki prinsip, pemimpin yang tegas itu karena dia punya kompetensi leadership dan managerial yang tangguh. Sehingga dia punya prinsip yang kuat dalam memimpin sebuah organisasi. Dan yang terakhir, kriteria pemimpin yang sukses itu dicintai bawahannya. Gimana sih Bu caranya kita melihat? Kalau ada pertanyaan mahasiswa itu sering nanya, Bu bagaimana caranya melihat pemimpin itu dicintai atau tidak? Bisa dilihat seorang pemimpin yang di saat dia selesai tidak ditangisi kepergiannya. Dan di saat dia datang tidak disenyumin atau tidak senang orang-orang yang dipimpinnya. Itu berarti pemimpin yang tidak dicintai. Tetapi pada saat dia selesai masa tugasnya, kemudian dia sudah menyelesaikan semua tahapan kepemimpinannya, ditangisi oleh seluruh bawahannya, itu berarti dia pemimpin yang dicintai. Artinya orang-orang yang dia pimpin itu merasa sedih di saat dia meninggalkan kepemimpinannya. Karena walaubagaimanapun yang namanya kepemimpinan, apalagi kepemimpinan sebuah organisasi, sebuah lembaga, pasti ada limit waktunya, pasti ada masanya. Maka kalau kita mau menjadi pemimpin yang dicintai oleh bawahannya, maka bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan sepenuh hati tanpa ada skat, tanpa ada hal-hal yang di luar konteks itu. Pisahkan antara pribadi dengan profesionalitas pada saat bekerja. Pemimpin itu harus mampu menaungi siapapun yang dipimpinnya. Jadi seperti itu, jangan pernah ada misalnya ada seorang bawahan, kemudian dia berbuat salah, malah pemimpinnya yang kemudian menjudge dia habis-habisan. Wah itu bukan kepemimpinan visionir, itu seperti itu. Tapi bagaimana caranya dia mampu merangkul orang yang salah tersebut, ya tadi itu memberi sore taladan, kemudian membimbingnya, memotivasinya, bukan malah menjauhkannya. Itu namanya gali lubang tutup lubang kalau dalam ilmu manajemen. Tapi rangkul, rangkul semua bawahan. Karena kalau sudah kita rangkul, maka loyalitas itu akan terbentuk, akan tercipta dengan sendirinya. Nah, adik-adik sekalian, ada beberapa tantangan pemimpin visioner di era 5.0 ini. Silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Memiliki akidah yang benar, karena ini yang paling sering terjadi di lingkungan kita, apalagi di masa saat ini, banyak aliran-aliran sesat yang nggak jelas. Itu jadi harus benar-benar, ini menjadi tantangan bagi seorang pemimpin. Kemudian memiliki IPTEC serta wawasan yang luas, itu harus literasinya harus mempuni, dan lain sebagainya. Tidak boleh gap tech, gap teknologi, karena ini memang era digital. Memiliki akhlak yang mulia, karena dia diikuti, dan memiliki kecakapan manajerial, memahami ilmu-ilmu administrasi, dan ilmu manajemen yang mumpuni. Nah, kemudian ada empat kepribadian yang harus dimiliki, kalau dia mau menjadi pemimpin visioner. Yang pertama matang. Harus matang, nggak boleh baper kalau kata anak sekarang. Adik-adik mahasiswa pasti ngerti ini. Nggak boleh baper. Belum apa-apa, sudah masuk ke media sosial. Wah, dia itu ngomongin saya, mereka duduk berkelompok, sedang gibahin saya, dan lain sebagainya. Itu bukan sosok, bukan kepribadian yang matang seperti itu. Kemudian punya daya juang yang tinggi. Kalau dia sudah punya visi-misi, dia akan bersungguh-sungguh untuk mencapai visi dan misi yang sudah dia buat itu. Jadi dia punya daya juang yang tinggi. Kemudian memiliki relationship skill yang baik. Karena masa sekarang ini tanpa relationship, maka tidak ada artinya kita punya ide, tapi kita tidak punya lingkungan yang men-support ide itu, maka ide itu hanya sekedar menjadi ide, tidak bisa diaplikasikan. Dan yang terakhir, percaya diri harus tinggi. Jadi menjadi pemimpin visioner, kepribadiannya itu harus punya rasa percaya diri. Bagaimana caranya bisa meningkatkan kepercayaan diri? Kita harus tingkatkan kompetensi diri kita sendiri. Insya Allah dalam manajemen pendidikan Islam itu bisa. Karena apa? Manajemen pendidikan Islam itu merupakan kolaborasi nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insannya, sehingga akan terbentuk insan kamil yang memiliki kepercayaan diri yang matang. Baik, untuk mencapai sukses ada dua. Pemimpin, kalau dia mau mencapai sukses, itu dua aja sebenarnya. Pemimpin sukses selalu kelebihan satu cara. Tidak pernah ngeluh, artinya tidak pernah ngeluh. Pemimpin yang gagal selalu kelebihan satu alasan. Jadi, ingat ya adik-adik mahasiswa, dari S1 sampai S3 yang hadir pada hari yang berbahagia ini, pemimpin sukses itu selalu kelebihan satu cara, dan pemimpin yang gagal itu selalu kelebihan satu alasan. Tinggal di adik-adik nih, mau milih yang mana, mau jadi pemimpin yang sukses, atau pemimpin yang gagal. Kalau banyak alasannya, berarti ciri-ciri pemimpin yang gagal. Kata Kaprodi, kata Bapak Ketua STIT, kita besok ini ada kerja bakti. Aduh Pak, hujan, aduh Pak. Itu namanya gagal itu. Belum apa-apa, belum dipikirkan bagaimana solusinya sudah mengeluh, sudah menolak, padahal masih ada jas hujan, masih ada basi. Kalau orang manajemen itu, planningnya itu kan enggak cuma satu ya. Plan A, plan B, plan C, semua planning itu bisa saja nanti berubah-ubah. Tapi orang yang tidak punya planning itu bukan orang manajemen. Jadi ingat, mencapai sukses itu ada dua. Pemimpin sukses selalu kelebihan satu cara, pemimpin gagal selalu kelebihan satu alasan. Tinggal adik-adik memilih. Kriteria pemimpin visioner, silakan dibaca sendiri. Akuntabel sudah pasti itu. Kemudian kompeten, profesional, mempunyai pandangan jauh ke depan, integritasnya kuat, komitmennya kuat, konsisten dengan ucapannya. Jangan pernah menjadi pemimpin yang paginya memberikan instruksi, siangnya beda lagi, sorenya beda lagi, apalagi kalau sudah malam. Itu paling berbahaya. Jadi konsistensi dalam berbicara itu menjadi penting pada saat dia menjadi pemimpin. Kalau mau menjadi pemimpin yang visioner. Nah kemudian kooperatif, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, terutama dengan organisasi yang dipimpinnya. Berpenampilan bagus, tegas dan beribawa. Berpenampilan bagus ini maksudnya adalah orang meyakini pada saat melihat performa kita. Jadi itu menjadi nilai plus. Kalau adik-adik belajar tentang private relation, Pumas, itu pasti ada micro leading. Kalau S1 itu ada mata kuliah, micro leading, Mbak Dining Room. Nanti coba dilihat kembali kurikulum MPI-nya. Kalau belum ada, nanti bisa ditambahkan. Micro leading itu punya peran untuk melatih adik-adik mahasiswa di level S1 itu bagaimana menjadi seorang leader yang tangguh sebenarnya. Bagaimana dia bisa berdebat, bagaimana dia bisa menjadi moderator yang ulung, bagaimana bisa berpidato tanpa teks. Itu yang kita ajarkan dalam micro leading. Nggak apa-apa, nanti ke depan asosiasi akan coba men-support habis-habisan nih STAIT ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke Lombok ini temutahunan di minggu ke depan, dua minggu lagi ya, Mbak Dining Room atau Bapak Ketua atau siapapun yang mewakili STAIT. Dua minggu lagi kita ada pertemuan di Lombok, temutahunan PPMPI, dari S1 sampai S3 MPI, seluruh Indonesia. Dan itu nanti ada seminar yang akan diisi langsung oleh Prof. Mukla Samani dari Ketua Lombok. Jadi silahkan bergabung STAIT, nanti bisa melakukan kerjasama yang banyak. PKS sekarang sangat dibutuhkan untuk MBKM, itu bisa men-support itu. Wah ini jadi iklan ya, iklan PPMPI ya ini. Iklan PPMPI, mohon maaf. Oh, manfaat ibu. Iya, iya. Saya manfaatin sementara momen ini. Jadi kata Pak Zena, Bu jangan lupa disinggung temutahunan kita. Ada ICM juga. ICM itu yang keempat. Kita sudah lakukan 4 tahun. Dan silahkan mengirim tulisan, artikel sebanyak mungkin. Nanti kita akan pilih. Yang paling sulit mengisi borang itu sebenarnya adalah prestasi dosen dan mahasiswa. Di level nasional. Nah kita adakan perlombaan-perlombaan untuk dosen dan mahasiswa. Supaya nanti kita kode-kodein lah, biar lulus, biar menang satu dari STAIT, biar bisa diisi borangnya ya. Pokoknya PPMP akan men-support. Prinsip saya pada saat saya diangkat di tahun 2017, bahkan di periode kedua ini, kita maju bersama, bersama-sama maju. Jadi nggak boleh hanya win MPI Aceh, MPI Jogja, MPI Bandung, MPI Malang saja yang A. Kalau bisa seluruh MPI Indonesia itu bisa A dan bisa unggul. Jadi harapan saya dan tim pengurus inti PPMP itu seperti itu. Jadi kita akan support. Yang penting hadir, nanti kita akan fasilitasi untuk melakukan PKS. Gitu ya. Ini sekilas iklan dari PPMPI supaya nggak lupa. Ya memiliki kinerja yang baik. Memiliki trik rekod. Sama-sama Mbak Diningrum. Memiliki trik rekod, citra, reputasi, dan kinerja yang baik. Gitu ya. Supaya apa memiliki trik rekod yang baik? Supaya percaya diri bawahan itu menjadi naik. Gitu ya. Jadi ada, kita sering mendengar gini. Wah kok dia sih yang jadi pemimpin? Kayaknya enggak banget deh. Atau kok saya jadi enggak percaya diri? Malah dipimpin oleh dia. Jadi bawahan yang ngomong seperti itu. Itu biasanya akan terjadi pada saat kita tidak memiliki trik rekod yang baik atau yang mempunyai. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, be a leader, not a boss. Karena kalau boss itu, dia duduk tinggal tunjuk-tunjuk saja, tidak terlalu banyak punya ide dan ide-ide berlian dan masukan. Tapi kalau leader, dia sosok yang bisa membawa orang lain mengikuti apa yang dia sampaikan. Jadi itu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kesuksesan sejati pemimpin itu adalah kristalisasi dari berbagai macam kesulitan dan kegagalan yang mampu diatasi. Ini bisa diupdate status nih, adik-adik mahasiswa yang hadir di webinar kali ini. Ini ditulis, dinaikkan jadi status. Bahwa kesuksesan sejati pemimpin itu adalah kristalisasi dari berbagai macam kesulitan dan kegagalan yang mampu diatasi. Jadi jangan pernah lari dari sebuah kesulitan, jangan pernah lari atau menghindar dari kegagalan. Tapi bagaimana kita bisa bangkit, kita mampu atasi, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Jadi itu saja, sekali lagi sukses buat MPI STAIT Yogyakarta. Sukses untuk para partisipan semua, buat para dosen MPI dari S1 sampai S3, seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Insya Allah kita ketemu di Lombok dua minggu yang akan datang. Adik-adik mahasiswa, silahkan ikut perlombaan ya. Kita ada nanti lomba membuat banner atau sepanduk sosialisasi MPI. Pokoknya nanti Mbak Dining Group mungkin nanti bisa memberikan info, silahkan lihat terus WA Group, sebarkan ke mahasiswa, supaya makin banyak mahasiswa yang ikut lomba, nanti biar kita menangkanlah satu-dua. Tapi yang bagus ya, yang benar-benar bagus, supaya ada isinya borang. Jadi perlombaan di tingkat, di level nasional. Insya Allah nilainya akan banyak itu. Jadi silahkan semangat untuk selalu mengejar kesuksesan. Selanjutnya nanti materinya akan disempurnakan, disampaikan oleh sekjen saya, sekjen PPMPI, Dr. Zainal Arifin dari Jogja, jauh lebih muda dari saya, dan insya Allah nanti akan punya ide-ide berlian lagi. Dan sekali lagi, saya izin, mohon maaf, tidak bisa membersamai sampai akhir, karena ada rapat BKD di fakultas yang harus saya ikuti, karena besok saya sudah harus berangkat ke Bogor untuk ngurusin bagaimana pendirian lam keagamaan. Mudah-mudahan sukses ya. Ini ada undangan dari Pak Dirjen Diktis. Jadi baru saja saya terima, jadi saya harus ngurus surat tugas, kemudian saya harus ikut rapat di fakultas, jadi saya nggak bisa sampai selesai webinar ini. Pak Karis, mudah-mudahan sukses, dan saya izin, mohon maaf sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sayang sekali, tapi karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau harus meninggalkan acara pada siang hari ini. Terima kasih. yang dapat kita petik dari itu, dari Ibu Serahmi, Alhamdulillah, dari para naras, dari ini langsung saja kita resumenya nanti. Langsung kepada Bapak Dr. Zainal Arifin, MSI, dengan pemaharannya yang berjudul The Leadership Characteristic in Era 5.0. kepadanya dipersilahkan pukul 10.30 sampai 11.15. Terima kasih, Bapak Zainal. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haris Dada, dan juga Pak Ingrom Citra, dan juga tadi ada Bapak Narasumber, Narasumber dan yang sudah hadir sebelumnya, dan juga tadi ada Danang ya Pak Danang, Ketua Sinat, ada juga Pak Rizki, Kepala LLP 2M, Pak Sarif, Ketua STAIN-nya, dan juga teman-teman semuanya, mahasiswa, dan mungkin ada teman-teman BPMB yang lain, yang hadir pada pagi hari ini, dan Nah ini ada Pak Gai, yang mengajar dari Aceh nih, luar biasa. Oke, semuanya sudah disampaikan sebetulnya ya Pak? Pak, harus ya dan Pak Citra ya. Saya tinggal menyembuhkan ini. Baik, baik. Ditambahin juga juga apa-apa. Menyempurnakan, Pak. Sebetulnya saya itu baru sakit gigi nih. Sama Pak Ketua itu juga baru sakit gigi, tapi bagaimana lagi? Karena diundang Pak Citra ya. Peranggakan, apalagi peranggakan gak enak. Oke, baik. Tadi sudah disinggung dari Ski, apa namanya, ayat kokannya ya, dari Ketua Setai tadi ya, eh dari LPM, dari Satria tadi ya. Karena saya sendiri sudah menulis taksir ayat-ayat manajemen ya. Sebetulnya buku itu saya tulis juga salah satunya untuk melandasi praktik manajerial kita, karena ada Islamnya itu, kita harus punya landasan normatif dari Quran maupun habis dalam proses manajerial. Mungkin teman-teman yang belum punya buku itu bisa ditarik di sosial agensi ya, atau di toko-toko buku online itu banyak sekali. Taksir ayat-ayat manajemen. Oke, kemudian Sivi tadi sudah sampaikan, ini saya kira tidak perlu, nanti bisa dibaca. Ini bukunya ya, ini buku versi kedua, ada yang lama dan baru. Bahwa manajemen itu tadi sudah banyak hal disampaikan, dari inti dari manajemen itu saya mengutip dari Muhammad Abdul Jawad, bahwa orang manajer, seorang manajer itu harus pintar dalam menetapkan pentingnya menyiapkan tempat untuk segala sesuatu dan menetapkan segala seluar dan tempatnya. Jadi menetap, jadi manajer itu harus bisa memilih oh orang ini cocok masuk di dalam profesi ini, di kerja ini dan seluruhnya. itu orang manajer. Manajer ya. Dan itu sudah dicontohkan Allah SWT ya. Dari ayat itu manajemen, misalnya Alhamdulillah Rob, Rob itu Tauhid Rububiyah. Rububiyah. Pagi tadi saya upload pagi, tadi malam ya, status di Facebook, mungkin bisa dibaca itu setiap hari, setiap hari saya upload status terkait tentang Tafsir Al-Misbah. Itu salah satunya tentang Rububiyah Tuhan ya. Rububiyah Tuhan. Rob, Rob itu diartikan mengatur ya. Allah mengatur, Tuhan yang mengatur alam semesta. Rob. Tuhan yang mudabdir ya. Mudabdir. Rob alamin. Alamin itu adalah selain Tuhan itu alam. Selain Tuhan itu alam. Jadi Tuhan itu, Allah itu sudah mengatur alam semesta itu dengan sangat baik sekali. Mengapa manusia ditempatkan di bumi? Karena memang bumi alam yang sangat pekat dengan kehidupan manusia. Mengapa kok Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi harus mampir ke surga dulu? Itu sebetulnya ada dalam teori manajemen SDM itu sebetulnya nampak kalau kita analisis sebagai teori manajemen SDM sebenarnya pemilihan Adam menjadi kholifa itu sudah sangat luar biasa bisa kita contoh ya. Pertama, kalau kita ingin memilih calon pemimpin atau memilih calon penerbangan kerja itu kan harusnya diiklankan dulu. Ada perencanaan ya. Jadi MSDM kan ada perencanaan. Itu kan kata dalam firman Allah kan itu kan perencanaan bahwa Tuhan punya rencana untuk menciptakan makhluk yang nanti disebut manusia itu menjadi kholifa di muka bumi ini. Jadi kita ada rencanaan. Kemudian ada proses seleksi. pemilihan pemimpin ini terseleksi bukan karena faktor-faktor keluarga tapi merituk dalam bahasa sekarang merituk rasi. Dan Allah sudah juga ada proses seleksi dan seterusnya itu sebetulnya itu proses seleksi dimana Nabi Adam itu diunggul daripada marah malaikat dan makhluk-makhluk ada malaikat ada jin itu itu proses seleksi dan manusia punya itulah ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan itulah yang menjadi keunggulan manusia dibandingkan makhluk-makhluk sehingga ketika itu setelah itu Nabi Adam ditempatkan di surga itu ada proses penempat training jadi kalau kita punya SDM baru itu di training mengapa harus tidak langsung diberuntung ke bumi Adam itu karena harus di proses di training dulu di surga biar Adam itu nanti bisa cerita ketika turun di bumi menceritakan kondisi surga dan bisa menciptakan dunia ini seperti surga itu walaupun nanti akhirnya harus ada proses iblis yang menggoda Adam dan Hawa yang akhirnya turun sebetulnya prosesnya memang Adam sejak awal rencana sejak awal Adam itu diciptakan dari halimah bumi bukan di surga begitu juga seperti Nabi Muhammad ketika dipuncak Sidratul Muntaha dalam Mikrot itu beliau turun ke bumi untuk menciptakan bumi ini sebagai tempat yang indah ramai nyaman dan seterusnya itu manajemen dari manajemen seperti itu jadi kita bisa tahu kemudian nanti apa tadi ini ada perbedaan manajer dan leader ini dalam yang saya kutip dari Bartoci itu sebenarnya bisa didiskusikan bahwa ada inti dari perbedaan manajer itu adalah ketika leaders itu lebih pada membuat visi-visi tadi sudah disampaikan Bu Rahmi tentang visioner membuat visi-visi membuat kebijakan membuat eksekutor kalau manajer itu lebih pada pembagian tugas dia dapat mengatur pembagian tugas orang-orang yang tepat topoksinya deskripsinya itu deskripsi tugasnya bagaimana itu lebih pada manager jadi lebih pada orientasi tugas kalau leader itu orientasi pada tujuan dan yang paling ideal memang idealnya itu adalah kita bisa menjadi seorang leader sekaligus manager itu idealnya ya some leaders are very good manager dan some managers are very good leaders jadi idealnya ketika kita menjadi serang leader itu bisa memposisikan menjadi manager yang baik atau ketika kita serang menjadi yang domina adalah manager kita bisa menjadikan memposisikan diri sebagai leader yang baik itu David Bertolci yang mengatakan itu idealnya begitu idealnya kita tetapi kalau pun kita tidak mampu ya kita bisa melakukan delegasi jadi pemimpin juga bisa harus mendelegasikan tugas-tugasnya Allah juga begitu dalam beberapa Al-Quran itu sering menggunakan kata-kata jama' seperti ada wama'kholaktu al-jinna wal-insa disitu kata wama'kholaktu dan saya tidak menciptakan ini kan kata tunggal jadi Allah sendiri sebagai pencipta al-jinna wal-insa in laliyah tapi di ayat yang lain misalnya surat inna hulakna kuming dakari wawusa atau bahwa ada bahwa Allah kami menciptakan manusia hulakna ya Allah menggunakan kata kami bukan berarti ini Tuhannya banyak sering sekali orang mengatakan kenapa dalam al-jinna menggunakan kata jama' plural maksudnya disitu kata hulakna itu salah satu tafsirnya adalah dalam proses itu Allah mendelegasikan ada delegasi ada fungser kekelibatan manusia dan kalau di awal makhluk itu Allah menciptakan makhluk pertama yaitu Adam itu dengan sendirinya tapi ketika pasca Adam nah itu berarti Allah dalam proses penelitian manusia pasca Adam itu ada proses delegasi ada proses proses keterlibatan manusia yaitu suami dan istri nah disini bukan berarti Allah tidak mampu tapi ada proses itu sama banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan kata kami dalam Tantuan itu sebetulnya disitu menjelaskan ada keterlibatan manusia jadi kalau dalam bahasa kita ya delegasi pendelegasi untuk pasca disini idealnya memang begitu kita bisa menjadi dua-duanya kemudian tadi sudah dijelaskan juga salah satu para sumber mengatakan ada leader dan manager kalau saya melihat bahwa kalau Nabi Adam kata khalifah dalam Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Adam dan juga Nabi Taut kalau Nabi Adam itu lebih fungsinya sebagai seorang manager bahwa semua manusia itu punya tugas sebagai khalifah yaitu seorang manager yang punya tugas untuk mengelola alam ini sesuai dengan fungsi-fungsinya dan tidak perusahaan misalnya begini Allah sudah menciptakan hutan berarti kita punya tugas seorang manager mewarsi Adam bahwa kita harus mengelola hutan itu sesuai dengan fungsinya tidak sampai merusak misalnya membakar atau mengambil kayunya dengan membabi buta dan sehingga akhirnya nanti dampaknya adalah kerusakan alam dan seterusnya Tuhan menciptakan lautan bagaimana kita menggunakan laut itu sesuai dengan fungsinya kita boleh mengambil ikannya tapi tidak boleh merusak dengan melakukan mengambil ikan bom ataupun artinya dengan cara merusak ekosistem itu itu tugas manager kemudian ketika khalifah disampaikan kepada Nabi Daud bedanya adalah Nabi Daud itu dikasih kekuasaan dikasih menjadi raja artinya tidak semua kita itu menjadi seorang pemimpin yang seperti menjadi presiden bupati menjadi kaprodi bisa Pak Dian berdiningrum terus atau menjadi apapun itu itu tidak semuanya begitu jadi artinya ketika menjadi leader yang sifatnya itu punya kekuasaan maka harus menggunakan kekuasaan itu untuk maslahat seperti dalam kaedah fikh yang itu dikatakan apa namanya maslahat ini adalah ada maslahat disitu ada maslahat bahwa tujuan dari pemimpin itu adalah untuk menguruskan maslahat maslahat kepada siapa ya maslahat semuanya rahmatan lil'alamin siapa manusia alam jin dan tumbuh-tumbuhan binatang dan seterusnya itu itu manusia yang sangat-sangat mulia maka manusia itu dalam buku Mishkatul Anwar Imam Ghazali pernah disampaikan dia disampaikan bahwa manusia itu sebagai wujud alam kecil alam kecil karena manusia itu langsung suratun muhtasarutun suratun muhtasarutun dalam alam dalam diri manusia itu adalah wujud dari alam kecil dari alam semesta yang besar ini kita kan pernah ya Pak Haris bila-bila kalau kita avatarin kalau anak-anak milenial bisa sering lihat avatar itu ada unsur unsur udara unsur tanah unsur api dan seterusnya itu ada semuanya dalam diri manusia unsur udara kita bernafas unsur tanah kita tubuh kita itu menumbuhkan rambut unsur api ketika kembangkan kondisi marah itu nampak panas kemudian unsur air 70% diri manusia itu adalah ada airnya suratun muhtasarutun dikhotila yang ditulis langsung oleh Tuhan luar biasa manusia itu yang pemahaman antroposentris antroposentris itu pemahaman bahwa manusia itu yang paling penting di alam ini itu kadang berdampak saya belum pernah ikut seminar tentang alam itu kadang berdampak bahwa terjadinya kerusakan alam itu karena salah dalam memahami manusia sebagai pusat dari alam atau antroposentrisme jadi misalnya oh ini kan semua alam ini untuk manusia ya sudah kita gunakan dengan cara sebebas-bebasnya itu antroposentrisme yang salah padahal tadi dalam konteks manajer khalifah itu kita harus mengelola alam ini sesuai dengan fungsinya tidak merusak nah kadang ada paham-paham antroposentrisme bahkan ada yang mengatakan itu dampaknya adalah karena mengatakan manusia itu sebagai pusat alam semesta sehingga terjadilah kerusakan nah nanti bisa juga barusan saya lihat video ya menerima kelasan artificial intelligence itu kalau itu kan kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi musuh kita akan datang maka ketika makanya beberapa awal-awal pandemi itu kemarin sempat ada banyak perdebatan di media sosial itu tentang saintis dan agamawan saintis dan agamawan itu banyak perdebatan itu kan yang sangat mencengkangan itu ada Denny AL itu Denny AD itu pernah menyampaikan hasil survei jumlah pengeluh agama terbesar di dunia itu yang pertama adalah Kristen yang kedua itu Islam dan yang ketiga itu adalah orang-orang yang tidak punya afiliasi agama itu orang-orang yang tidak jelas agamanya itu menjadi jumlah yang terbesar ketika setelah Kristen dan Islam dunia siapa saja itu ada artisme ada naturalisme kemudian banyak sekali yang ada saintisisme bahkan mereka di era-era revolusi ini mereka hanya menyembah artificial intelligence itu bahkan orang-orang Jepang dengan robot karena mungkin lebih hemat tidak minta uang belanja dengan robot untuk gini kain di istri-istri mereka tadi pagi ini saya lihat diskusi teman saya di whatsapp group itu beliau alumni Jepang pertama ada yang share video anak-anak DKS di Jepang itu sangat disiplin dan seterusnya tapi ternyata di SMP dan SMA itu ternyata kata teman saya yang alumni S3 di Jepang itu orang Jepang itu egois orang Jepang dan tradisi bunuh dirinya banyak tradisi bunuh dirinya dulu kita ada tamu-tamu dari SMA SMA Jepang itu jadi mungkin saya lihat ini budaya bagus budaya perfeksionis profesional yang tidak diimbangi kecitas emosional dan spiritual yang baik itu nanti akan mudah frustrasi maka saya menyampaikan ada namanya ada buku yang menarik ada positive thinking ada quantum ada positive thinking dan positive feeling ada yang positive thinking itu ada ditulis oleh Dr. Ibn Al-Fiki kemudian positive feeling itu dalam bukunya Erbisintano itu quantum ikhlas itu dua buku yang wajib dibaca agar terlintah dari frustrasi dan ada dalam buku saya ikuti dalam buku taksir ayat menit-menit mengapa kalau semua alam mengapa takdir kita sudah tentukan mengapa harus ada perencanaan harus ada cita-cita dan seterusnya mungkin orang MPI ya mengapa itu karena pertama manusia diberikan kebebasan Allah untuk berdua kita bebas kita bebas semuanya untuk kuliah di saith boleh untuk kuliah di minjuta boleh semuanya bebas kita bebas di kebebasan oleh Tuhan tapi Tuhan juga punya kehendak jadi ada kehendak manusia ada kehendak Tuhan ada kehendak manusia ada kehendak Tuhan disini tadi saya katakan Allah itu Allah itu adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah mengatur segala urusan di alam Sosra ini jadi ada kehendak manusia ada kehendak manusia ada kehendak manusia ada kehendak Tuhan yang kadang seling tidak dipahami oleh orang-orang modern itu adalah bahwa tidak ada keyakinan dalam diri mereka bahwa Tuhan itu juga punya kehendak artinya ketika kita punya cita-cita misalnya ada mahasis cita-cita seluruh 4 tahun dan ternyata tidak tersapai sebetulnya kalau itu dikembalikan kepada oh ternyata ini praktis saya belum selesai untuk kuliah selesai tapi kalau budaya mereka tidak mengenal itu atau bahasanya itu positive feeling yang adanya adalah positive thinking itu berbahaya kalau kita hanya punya positive thinking tanpa positive feeling itu berbahaya saya kira di negara-negara modern itu begitu jadi hanya mereka punya saya harus sukses saya harus saya harus saya harus menang dan seterusnya tapi kita dengan positive feeling itu berbahaya ketika mereka gagal itu ya bunuh diri frustasi stress stroke itu penyakit-penyakit kejiwaan yang sumbernya adalah pikiran makanya kata Irby Sintano dalam quantum ikhlas itu adalah positive feeling itu adalah kita mengembalikan kepada Tuhan yaitu ikhlas menerima kata Robi Al-Adawiyah adalah orang yang ridha kepada Allah itu adalah orang yang punya perasaan yang sama ketika dapat nikmat maupun musibah nah ini bisa enggak ini itu susah bagi kita misalnya harus ya kita dapat transferan 1 juta kan senang Alhamdulillah tapi tiba-tiba uangnya hilang 1 juta bagaimana perasaan kita kalau kita ridha kepada Allah itu perasaannya sama itu makanya Robi itu sebagai sufi besar maka orang sufi itu orang yang selalu bahagia dalam kondisi orang manajemen harusnya begitu orang manajer itu karena sudah paham ada kehendak manusia dan kehendak Tuhan itu harusnya selalu bahagia dalam kondisi apapun tapi ingat kita harus hukum senatulahnya kita diminta oleh Tuhan untuk berusaha berbuat sebaik mungkin kalau bahasa manajemen itu ahsan ikhsan ikhsan itu teori mutu ikhsan itu adalah kita berbuat melebih batas kewajarannya yang lebih baik itu ikhsan itu ini kalau mau ikut kuliah saya di S2 saya mengajari manajemen itu ada teori ikhsan ada teori ikhsan dan seterusnya nanti tidak selesai saya bicara itu banyak sekali jadi orang MPR harus paham itu bahwa ada gendak manusia ada gendak turun maka tapi manusia diberikan kebebasan memilih jangan seperti fatalism manusia itu bukan seperti wayang yang menggalikan kalah manusia bebas bergendak bebas berimprovisasi tapi ingat Allah juga punya kehendak jadi ketika kehendak kita tidak terwujud menurut kita ya berarti itu belum menjadi kehendak Tuhan karena Allah sendiri punya kebebasan dalam toksir surat al-ikhlas itu ada namanya apa namanya ketau keiksaan perbuatan Allah keiksaan perbuatan Allah itu adalah semua kejadian di alam semesta ini tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan kenapa kok masih ada orang kafir ya karena orang itu memilih dirinya untuk menjadi kafir karena dia sudah memilih untuk menjadi orang kafir dia berbuat perbuatan orang kafir makanya Tuhan mengizinkan dia menjadi orang kafir kenapa kok ada orang maka tidak boleh misalnya ada orang mencuri kenapa kok bisa ditangkap misalkan ditakdirkan mencuri misalnya begitu tetapi kamu bisa memilih untuk tidak mencuri karena kamu bebas untuk memilih perbuatan tapi mengapa kamu memilih perbuatan mencuri karena kamu sudah memilih perbuatan untuk mencuri ya sudah saya Allah kabulkan perbuatan mencuri itu sehingga itu nanti yang kamu dimintai pertanggung jawab di akhirat mengapa dulu kamu memilih perbuatan mencuri jadi itu jadi orang manajemen itu sudah ada semuanya ada konsekuensinya dan manusia diberikan kebebasan itu tapi tapi itu tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan tapi anak itu sudah menjadi keinginan kamu sendiri ya sudah maka Allah juga menitipkan hukum-hukum sunatullah hukum-hukum sebab akibat itu sunatullah itu ya misalnya dengan belajar rajin kita sukses dengan bekerja giat kaya itu hukum-hukum sunatullah dan sayangnya yang menggunakan hukum-hukum sunatullah itu itu banyak orang-orang negara-negara barat Amerika China Jepang itu lebih banyak menggunakan hukum-hukum sunatullah Tuhan dan hukum sunatullah tidak melihat agama semuanya sama karena itu hukum yang dititipkan oleh Tuhan di alamat semesta untuk misalnya itu kan hukum sosial itu untuk semuanya manusia sama kalau tidak melihat agamanya jadi hukum sunatullah itu semuanya sama maka negara-negara yang menggunakan hukum-hukum sunatullah itu mereka menjadi negara maju masih berapa menit lagi Pak Harsin kalau saya ngomong sudah sudah semasa ini saya kira tidak perlu tidak perlu tidak perlu ya oke jadi kita masuk ke era destruktif tadi era destruktif itu ada penerimanya itu adalah siapa itu Christensen ya Clayton Christensen itu penemu teori ini bahwa kita juga masuk dalam era perubahan yang sangat cepat perubahannya sangat cepat jadi kalau kita tidak cepat beradaptasi itu bahasa bahasa Darwinnya itu adalah makhluk hidup yang tidak beradaptasi dengan lingkungan maka akan terseleksi oleh alam jadi kalau kita tidak cepat beradaptasi dengan perkembangan orang-orang anak-anak milenial ini maka akan akan terus destruktif oleh alam pertimbang ya menjadi pengikut lah pengikor dan sebagainya kemudian ya ini kita meminjam ya ini mohon maaf ini meminjam tradisi agama lain itu dalam tulisannya Renal Kasali itu bahwa ini ada apa namanya Dewa Siwa ada Dewa Wisnu ini ada Dewa Brahmana ya jadi Dewa Siwa itu penghancur Dewa Wisnu itu melihara Dewa Brahmana itu saya apa suka saya lihat film Mahabharata itu atau Siwa itu kadang kadang juga agak lucu ya Tuhan buduh nikah dan sebagainya tapi gak perlu itu agama lain tapi intinya di dalam filosofi termu itu Renal Kasali mengutip bahwa jangan hanya sibuk memelihara tetapi lupa menciptakan hal-hal baru akibatnya dihancurkan di hukum alam jadi sering kita akan namanya successful trap ya jadi jebakan orang yang sukses bahwa kita sudah merasa sukses dulu zaman saya itu HP-nya Nokia semuanya Nokia kalau Imran pakai Yahoo itu dianggap sukses tapi karena tidak melakukan inovasi-inovasi tiba-tiba itu dihancurkan oleh Android tiba-tiba dihancurkan oleh Apple dan seterusnya jadi kadang jebakan orang sukses itu dia sudah tidak mau berinovasi maka siap-siap akan dihancurkan oleh orang-orang baru seperti Jogja kemarin di Ambarunga Plasa ada beberapa toko itu tutup karena salah dengan gerakan-gerakan sekarang itu sekarang kan orang-orang mau jual-belikan hanya modalnya sinyal dan full-time dengan online-online shop itu banyak sekali akhirnya pemerintah sekarang mau mengambil paket di Shopee dan seterusnya dimintai pacak karena mereka di Bukalapak di Shopee itu kan kadang gratis sehingga barang-barang disana kan murah sekali murah sekali dan itu ternyata menghancurkan perusahaan-perusahaan besar ibaratnya the butterfly effect kepakan kupu-kupu kalau kupu-kupu kan hanya kalau terbang sendiri itu kan tidak ada pengaruhnya di negara saya lupa itu di Eropa itu ada jutaan kupu-kupu terbang ternyata menimbulkan badai yang luar biasa sama dengan gerakan online-online yang dilakukan oleh Ibu emak-emak dan para mahasiswa dan seterusnya itu ternyata itu dapat menumbangkan perusahaan-perusahaan besar seperti giant seperti dan seterusnya itu banyak yang tutup karena apalagi kondisi pandemi yang tidak membolehkan kita keluar rumah itu banyak menutup bahkan buku saya tadi Tafsir Aid Management yang diperlukan oleh dapet yang lebih besar itu sampai sekarang saya belum dapat realty karena dampak pandemi dan seterusnya karena sekarang kita beli buku itu bukan sekali bahkan sekarang mau menyertai buku itu menerbilan buku itu sangat mudah sampai ESPN Indonesia itu hampir mau habis sekarang mau menerbilan buku itu harus ada seleksi karena tiap negara itu dapat jatah ESPN itu seribu kalau tidak salah Indonesia itu itu untuk 10 tahun kalau misalnya untuk 10 tahun Indonesia itu baru 3 tahun itu sudah hampir habis 600an ESPN sehingga sekarang mungkin ada proses seleksi untuk membuat buku yang ESPN dan itu menghancurkan dulu buku yang besar-besar itu sekarang hancur itu kalah-kalah dengan yang beli online kemudian visioner tadi disampaikan bahwa disini tomorrow is today dan tomorrow is misteri kata orang-orang modern bahwa masa depan itu adalah yang dapetin hari ini tapi ingat bahwa masa depan itu juga menjadi misteri kata-kata Master Hockway kepada Tunggu Panda itu ya tomorrow is misteri masa depan itu masih misteri artinya apa kita boleh menyiapkan masa depan itu dengan baik dengan belajar baik dengan apa yang kita lakukan dengan baik tapi jangan terlalu berdekat dengan masa depan wah nanti bisa saya kalau lulus jadi apa ya mau dan seterusnya karena itu masih misteri masih misteri jadi makanya bahkan orang beriman itu kan berfikirnya per detik per menit ya jadi tidak karena karena kita lakukan yang hari ini masalah-masalah depan itu itu memang misteri itu untuk menanggul lagi perasaan-perasaan ketakutan nanti bagaimana ya kalau saya gini bagaimana ya seterusnya padahal orang beriman harus yakin bahwa Tuhan itu maha baik ketika kita mau melakukan perbaikan kemudian ini yang self-driving dan co-driving jadi kita dalam bukunya Renal Kastali itu self-driving tapi saya tambahin dengan good-driving artinya apa kita bisa menentukan tadi menentukan kesuksesan karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih berbuat maka berbuatlah yang terbaik berbuatlah paling maksimal kalau anda jadi mahasiswa jadi mahasiswa terbaik kalau membuat skripsi buatlah skripsi yang baik seterusnya tapi ingat disitu ada good-driving kenapa Allah juga punya kehendak saya khawatir yang terjadi di Jepang itu karena budaya perfeksionis detal maksimal itu kadang tidak diikuti dengan good-driving itu ketika mereka gagal itu mudah frustasi mudah bunuh diri dan seterusnya itu itu banyak terjadi atau teman-teman saya itu banyak terjadi tiba-tiba di apartemen bunuh diri dan seterusnya itu banyak terjadi seperti itu karena tidak ada perasaan perasaan bahwa makanya ada buku yang waktu Anda baca itu ada Ibrahim Fiki positive thinking kalau Ibrahim Fiki dari Amerika kalau Ibrahim Fiki orang Indonesia itu quantum ikhlas itu bisa dibaca bagus sekali itu untuk mensintesiskan antara berpikir positif dan berperasaan positif sehingga kita ketika kita bercita-cita dan itu sukses kita akan selalu ingat Tuhan kalau saya membahasakan mensintesiskan antara kodaria dan jabaria jadi jabaria itu juga penting artinya tapi di akhir ya ketika Anda membuat perencanaan membuat kita-cita melakukan segala satu itu harus berbeda kodaria bahwa ini harus sukses ini harus berhasil saya harus sukses dan seterusnya tapi di akhir dari ikhtiar kita itu harus kembalikan Tuhan kembalikan kepada Tuhan yaitu ketika apa namanya ketika ketika kita gagal ya mungkin ini belum takdir saya harus sukses oh ini bukan ini belum jaduh saya ini belum rezeki saya dan seterusnya ini positif thinking itu penting tapi kita harus ikuti positif feeling god driving karena ada god driving itu ya ada Tuhan kita penyakit baca bukunya Mas Ulelafsar Abdallah judulnya manusia rohani itu juga bagus sekali menjelaskan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan jadi kita akan orang manajemen karena manajemen itu kan teori positifisme rasionalisme manajemen itu adalah kegiatan rasionalisme jangan sampai misalnya ya kalau Anda jadi kepala sekolah atau nanti anak-anak nanti kalau nasibnya sukses ya suka sendiri dulu Prof Munir itu pernah mengatakan jangan sampai sekolah atau materas itu menjadi lembaga takdir kenapa nanti kalau mahasiswa saya kalau sukses ya suka sendiri begitu ya bu Kaprodi sehingga tidak ada perlu lagi kuliah umum tidak ada perlu lagi itu lembaga takdir tapi kita harus melakukan secara kegiatan kegiatan secara rasional kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan soft skill hard skill dan seterusnya dan di akhir itu kita serahkan kepada Tuhan kepada Allah SWT artinya kita ada usaha dulu ini terakhir ya terakhir bahwa sebaiknya Anda bergamaian dengan perubahan yang menggantikan masa-masa yang gini artinya ini perubahan-perubahan yang positif kalau ada perubahan-perubahan yang negatif seperti kemarin yang cipaya fashion week misalnya begitu itu kan ya itu viral tapi saya kira tradisinya mungkin bagi kita itu kan kurang baik ya jadi maha bebas ya itu kan yang dieksposkan pacaran dan seterusnya itu ya artinya kita harus juga melakukan seleksi atas perubahan-perubahan itu ya kita harus tidak antipati dengan perubahan tapi harus ada proses seleksi tapi barometernya apa barometernya ya kita punya agama itu yang di barometernya dalam proses menyeleksi terhadap perubahan-perubahan itu sehingga kalau perkembangan kata Prof. Kresyap bahwa ilmu pengetahuan itu juga harus dibasarkan pada Bismillahirrahmanir khalak jadi kita harus bahwa ilmu pengetahuan itu juga kita mengembangkan ilmu pengetahuan itu juga basisnya harus dengan Tuhan itu jadi tidak lepas kalau ilmu pengetahuan itu lepas dari agama lepas dari Tuhan maka akan bisa menghancurkan manusia itu sendiri saya begitu Pak Aris mungkin nanti lebih banyak diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah baik para narasumber sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kecakapan hidup dalam menghadapi era global kepemimpinan dikaitkan dengan era 5.0 jika difahami dan diterapkan sebagai bentuk peluang maka tidak ada kesulitan dalam kehidupan ini pemahaman dan merealisasikan merupakan kunci utama dalam menghadapi perubahan yang terjadi tanpa bisa terkendali saat sekarang baik Bapak Ibu narasumber yang saya muliakan dan seluruh partisipan yang berbahagia sesi tanya-jawab akan dilaksanakan sebentar lagi setelah jeda pariwara berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini lagi di kampus kait, kenapa ya? Era abad 21 membutuhkan generasi yang panggung, keyakinan kepribadiannya, keterampilan, dan juga daya saing yang tinggi. Perkiruan tinggi adalah media, membangun generasi baru, membangun peradaban baru. Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Jogja. Dengan prodi pendidikan Islam anak usia dini, manajemen pendidikan Islam, dan manajemen dakwah dengan konsentrasi manajemen lembaga keuangan Islam. Mencetak calon guru-guru profesional untuk sekolah-sekolah full day school dan boarding school. Dan manajer-manajer lembaga keuangan Islam yang akan berkiprah di masyarakat memajukan ekonomi masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, para generasi muda, silakan berkabung dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Untuk membangun asa yang sudah menantang kalian semua untuk berkiprah menjadi generasi yang unggul, generasi yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Jogja Stay Jogja, Kampus Generasi Club. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi keluarga Sivitas Akademika STIT Yogyakarta, khususnya bagi para wisudawan dan keluarganya. Penghargaan dari institusi, mestinya sehingga kualifikasi kesarjanaan, itu bukan kesarjanaan text group, tapi kesarjanaan di dalam kehidupan, Anda jangan minda. Dunia saat ini, negara-negara maju, orang-orang pintar, chair, eksekutif, berlomba-lomba untuk bekerjasama, menarik orang-orang pintar, apapun agamanya, apapun etnisnya, dari manapun negaranya, untuk menjadi sahabat, menjadi partner dan maju. Dan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah terbuka sekolah tinggi agama islam terpadu Yogyakarta, dan ini saya. Upacara penyerahan ijazah dan pemindahan tali toga, ketua sekolah tinggi agama islam terpadu Yogyakarta akan mewisuda seluruh wisudawan. Al-Fatihah dan pemindahan tali tolong di dalam kehidupan hal itu, ketua sekolah tinggi agama islam terpadu Yogyakarta. Wisuda ini bukan akhir perjalanan keilmuan, akademis, pengembangan keperibadian dan profesional bagi para wisudawan dan wisudawati Tetapi akan menjadi awal bagi lahirnya para sarjana muslim Untuk membuktikan dan membaktikan ilmu dan keahliannya bagi masyarakat Untuk membuktikan ilmu dan keahliannya bagi masyarakat Untuk membuktikan ilmu dan keahliannya bagi masyarakat Wisuda bangsa 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 Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih kepada tim yang telah meluangkan waktunya untuk menampilkan selayak pandang STIT Jogjakarta Bagi partisipan yang mau bertanya, ada dua sesi tanya-jawab dalam webinar pagi ini menjelang siang Sesi pertanya akan dibuka dua penanya dan sesi kedua akan dibuka dua penanya Perhatikan pertanyaan bebas ditujukan kepada narasumber siapa saja dengan format nama penanya-underscore narasumber Pertanyaan bisa melalui korum komentar dan akan dipilih untuk disampaikan kepada narasumber Penanya dibatasi empat penanya saja Bagi dua penanya terpilih Di sesi pertama akan mendapatkan voucher dari panitia berupa free biaya pendaftaran PMB STIT Yogyakarta Dan dua penanya di sesi kedua mendapatkan buku karya narasumber Kita, narasumber kita yakni Bapak Dr. Zainal Arifin dan Ibu Dr. Zainal Arifin Silahkan bagi penanya yang ingin mengajukan pertanyaan Ada dua penanya yang sudah masuk Yang pertama dari Bapak Ahmad Bustomi kepada narasumber Bapak Syarif Hidayat Pertanyaannya yaitu Ada berapa bentuk adaptasi dalam pembelajaran di era revolusi industri 5.0 Terima kasih Baik, berhubung beliau saat ini sedang izin Maka yang menjawab adalah MC-nya, tidak apa-apa Baik, Bapak Ahmad Bustomi Ahmad Bustomi Jawabannya adalah untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 maupun 5.0 Dalam dunia pendidikan diperlukan kecakapan hidup Abad 21 atau lebih dikenal dengan istilah 4C Yang pertama yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration Diharapkan guru menjadi pribadi yang kreatif Mampu mengajar, mendidik, menginspirasi Serta menjadi suri tauladan yang baik Bagi seluruh peserta didiknya Selain itu juga peserta didik juga perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan kreativitas Dalam pengembangan kualitas pribadi sebagai bentuk respon terhadap perubahan global Jadi banyak hal yang dilakukan untuk menghadapi era global 5.0 Yang paling penting adalah melek digital Dari perubahan yang sangat tidak bisa dibentung ini Kita selayaknya mengetahui apa yang kita gunakan Mulai dari memanfaatkan gadget yang kita miliki Untuk meningkatkan kualitas mutu keilmuan Baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih dari Bapak Ahmad Ustomi Semoga jawabannya mewakili dari pertanyaan Kemudian dari pertanyaan yang kedua Dari Bapak Yayat Hidayah Setitnu Pangandaran Mau bertanya sama Pak Dr. Zainal Arifin Bagaimana sikap manajer atau leader yang baik Yang bisa memajukan perusahaan dan jadi panutan bawahannya Sekali lagi saya ulangi pertanyaan dari Bapak Yayat Hidayah Setit Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadunah Datul Ulama Pangandaran Yang berbunyi Bagaimana sikap seorang manajer atau leader Yang baik yang bisa memajukan perusahaan dan jadi panutan bawahannya Ini akan langsung dijawab oleh pemateri kita Bapak Dr. Zainal Arifin Kepadanya dipersilahkan Terima kasih Bapak Zainal Oke baik terima kasih Selamat datang Pak Yayat Ini lama sekali tidak keajar ya Ada nggak Pak Yayat ini? Beliau ini Kaprodi Ketes saya ini Pak Haris ya Kaprodi MPI Setitnu Pangandaran Oh Masya Allah ketemu di sini ya Oke baik dilanjutkan Jadi sikap manajer atau leader yang baik untuk memajukan perusahaan Jadi Pertama itu apa ya dalam bahasanya itu kita Sama antara yang diucapkan dan apa yang kita lakukan Apa yang kita ucapkan itu harus juga kita lakukan Kalau bahasa kurangnya apa namanya itu Kita harus melakukan apa yang Jadi itu yang pertama kita menjadi contoh Untuk Bawaan diri teladan Maka kenapa Karena pemimpin itu salah satu Indikator besar dalam Kesuksesan sebuah organisasi ya Itu pemimpin kalau dalam tradisi Pesantren itu Banyak pesantren yang maju itu Karena kayaknya punya karisma Karisma itu ya sumbernya banyak ya Ada sumbernya itu karena kayaknya memang benar-benar Kompetensi dengan Dengan ahli agama Juga akhlaknya sesuai dengan apa yang Karena kebetulan saya juga sangat Instant Sedalam riset-riset di dalam Pesantren ya saya melihat begitu ya Sehingga Kalau Nabi sendiri kan dikatakan oleh Aisyah itu kan sebagai Akhlaknya beliru dengan Al-Quran Jadi kalau ingin membaca Al-Quran Apa praktek dari Al-Quran Praksis dari Al-Quran itu ya Tocok Nabi itu ya Nabi Muhammad itu Itu Kesan dari Aisyah Salah seorang istri Nabi itu ya Jadi itu yang menjadi Pertama itu ya Menjadi Teladan Dan ini memang Perlu Perlu Pengorbanan bagi seorang pemimpin Bahwa kita Harus menjadi seorang teladan ya Kalau Dosen ya Bagaimana kita juga menjadi Teladan Ya semampu kita Semampu kita Yang dapat kita lakukan Seperti itu ya Itu yang pertama Begitu Sehingga Apa namanya Yang kedua Itu kita harus Menyebabkan Suasana kerja yang nyaman Suasana kerja yang nyaman Karena Apa artinya Nyaman itu berarti Mereka Tidak merasa Rikuh Bahasa Jawa Atau tidak merasa Tertekan ketika Mereka masuk kerja ya Jadi perasaan Kondisi Hubungan Interpersonalnya Yang baik Dan seterusnya Dan ketiga Kita harus Juga memberikan Kebebasan Kepada Anggota Organisasi kita Untuk meningkatkan Kompetensi Artinya kita Minta mereka Untuk terus Meningkatkan Kompetensinya Misalnya Kalau Dosen ya Kita berikan Mereka kebebasan Untuk Kuliah S3 Atau Misalnya ini Sekrodi saya Ini dalam kondisi Dia menjadi Sekrodi Kemarin izin Untuk S3 Saya izinkan Selama Dia bisa membagi Antara kuliah Dengan Tugas-tugas Di kantor Dan Ketika ada Peluang-peluang Untuk Meningkatkan Kompetensi Itu Kita berikan Kepada Delegasikan Kepada Anggota-anggota Kita Agar Mengikuti itu Jadi jangan sampai Kita mengambat Karir Atau Jangan sampai Kita mengambat Anggota Organisasi kita Untuk maju Atau Karena khawatir Takut Persaingi Seterusnya Itu sering Terjadi Di sekolah-sekolah Banyak Terjadi Di beberapa Kampus Terjadi Atau Bahkan Di sekolah Guru-guru Susah sekali Kalau Mau lanjut S2 Tugasnya Izin Izin Tugas Izin 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 Tugas 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 Susah Kadang Kadang Kenapa Di bersusah Kadang Jadi Pada itu Ada yang Guru-guru Gaya sendiri Ada yang Gaya siswa Seharusnya Pemerintah Memberikan Kebebasan Untuk Mengembangkan Kompetensi Dan Dipermudah Jangan Bersusah Ada juga Guru-guru Yang ikut BPK Misalnya Itu masih Dibetari Dengan Tugas 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 Itu Penting Untuk Memberikan Apa Namanya Bahkan Di beberapa Perusahaan Maju Itu Mereka Dikebibikan Kebebasan Untuk Berkreasi Tugas 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 Juga Sudah Terjawab Ini Saya Buka Sesi Kedua Untuk Penanya Ada Masuk Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ini Akan Saya Sampaikan Berhubung Ini Ibu Rahmi Juga Izin Soalnya Jadi Mohon Bantuan Untuk Bapak Zainal Untuk Membantu Menjawab Dari Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Partisipan Yang Pertama Pertanyaan Dari Ibu Harianti Mau Bertanya Kepada Ibu Rahmi Berhubung Ibu Rahmi Saat Ini Izin Maka Saya Selaku MC Minta Kepada Bapak Zainal Arifin Untuk Memberikan Jawaban Dari Pertanyaan Ibu Harianti Pertanyaannya Berbunyi Bagaimana Menunjukkan Ke Orang Lain Kalau Kita Punya Jiwa Kepemimpinan Bagaimana Menunjukkan Ke Orang Lain Kalau Kita Punya Jiwa Kepemimpinan Yang Mana Notaben Kita Hanya Sebagai Bawahan Saya Ulangi Lagi Bagaimana Menunjukkan Ke Orang Lain Kalau Kita Punya Jiwa Kepemimpinan Yang Mana Notabene Kita Hanya Sebagai Bawahan Terima kasih Bapak Ya Baik Pak Haris Ini Salah Sekjen Itu Kalau Ketua Umumnya Itu Izin Luar biasa Oke Oke Baik Bu Haryanti Bagus Sekali Jadi Buktikan Bahwa Ibu Dapat Melakukan Tugas Yang Dibebankan Pada Ibu Itu Dengan Cara Terbaik Ahsana Amala Atau Bahasa Islamnya Ihsan Ihsan Misalnya Ibu Ini Ada Tugas Tolong Dibuat Proposal Yang Diminta Sebetulnya Sederhana Tapi Ibu Lakukan Dengan Sangat Baik Dengan Sangat Bagus Memuaskan Itu Teori Eksan Itu Begitu Teori Eksan Itu Bisa Menjadi Puncak Dalam Spiritualisme Tapi Juga Menjadi Teori Mutu Salah Satu Teori Mutu Dalam Eksan Itu Eksan Jadi Buktikan Ketika Diberi Tugas Itu Kita Lakukan Dengan Terbaik Sehingga Pemimpin Nanti Akan Melihat Ini Ibu Ini Sangat Baik Dalam Kerja Kerjanya Sehingga Apa Namanya Akan Terus Diberikan Apa Namanya Kepercayaan Kepercayaan Itu Nanti Akhirnya Akan Ketika Kita Sudah Mendapatkan Kepercayaan Sama Sama Pemimpin Nanti Suatu Saat Kita Akan Menjadi Sama Pemimpin Jadi Salah Strategi Tipsnya Itu Ketika Kita Akan Cepat Dipercaya Oleh Pemimpin Ketika Kita Diberikan Tugas Itu Kita Lakukan Terbaik Kita Lakukan Terbaik Kita Lakukan Dengan Maksimal Kita Dan Apa Dengan Tepat Waktu Sehingga Pemimpin Akan Semakin Percaya Dan Kepercayaan Itulah Yang Nanti Pemimpin Kita Akan Melihat Oh Misalnya Punya Jiwa Kepemimpinan Yang Apalagi Nanti Tugas Dugasnya Meliputi Dengan Teman Teman Itu Akan Diuji Di situ Jadi Pembuktian Ini adalah Kita Lakukan Percaya Itu Dengan Terbaik Dan Kita Diuji Sifatnya Kolektif Dengan Teman Teman Dan Seterusnya Bagaimana Kita Komunikasi Dengan Temannya Kadang Ada Beberapa Orang Itu Kalau Dengan Orang Itu Dilihat Oleh Pemimpin Kita Sehingga Komunikasi Interpersonal Itu Sangat Penting Ketika Kita Menjalin Kerja-kerja Itu Itu Jawaban Saya Jadi Membukikan Kita Membukikan Dulu Bahwa Kita Ini Dapat Melakukan Percayaan Percayaan Dengan Baik Ibu Bagaimana Dengan Jawabannya Takut Dikira Cari Muka Gitu Dicari Muka Jadi Jadi Gini Era Sekarang Era Terbuka Semuanya Jadi Jangan Malu Kalau Kita Membukikan Bahwa Kita Berbukikan Baik Bahkan Kalau Misalnya Ada Pemilihan Sekolah Yang Misalnya Ada Seleksi Dan Ternyata Yang Mendaftar Itu Anda Anggap Tidak Poconan Dan Anda Merasa Diri Lebih Tentang Mereka Kita Bisa Menawarkan Diri Itu Nabi Siapa Itu Nabi 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 Yusof Itu Menawarkan Diri Saya Sebenarnya Dalam Tafsir Saya Dalam Bungu Saya Itu Ada Jadi Kalau Bahasa Gosbah Kita Kita Bisa Artinya Kita Ikut Seleksi Itu Bukan Berarti Kita Ingin Mencari Apa Ya Kan Katanya Tidak Boleh Kita Minta Jabat Tapi Kita Ingin Menyelamatkan Organisasi Ini Kalau Orang Itu Tidak Kompetens Maka Kita Harus Maju Misalnya Keliatnya Lebih Baik Tapi Tarat Dengan Tarat Yang Profesional Yang Baik Itu Saya Boleh Beli Saja Nanti Ada Seleksi Presiden Misalnya Boleh Beli Saja Asal Diniatkan Diniatkan Itu Bukan Untuk Mencari Jepetan Menyelamatkan Organisasi Itu Daripada Misalnya Ada Pemilihan Lurah Anda Tahu Kualitas Calon-calon Lurah Itu Sering Minum Tapi Hanya Punya Uang Dan Anda Mampu Lebih Baik Dan Baik Sudah Anda Lawan Itu Dengan Seleksi Ikut Diniatkan Untuk Menyelamatkan Organisasi Menyelamatkan Desa Kalau dipimpin Sama Dia Nanti Saya Kira Tidak Masalah Anda Menghipun Menghipun Masa Untuk Pendidikan Tidak Masalah Asal Niatnya Untuk Kebaikan Saya Kira Begitu Jadi Bukan Bukan Allah Saja Allah Itu Menyelamatkan Alam Semesta Ini Salah Satu Tujuh Untuk Dikenal Bagaimana Pemimpin Itu Mengenal Kita Kalau Kita Tidak Memerkenalkan Diri Salah Satu Dalam Diskusi Bahwa Alam Semesta Diciptakan Salah Tidak Allah Dikenal Kalau Kita Tidak Kalau Tidak Ada Alam Tidak Ada Manusia Tidak Ada Yang Mengenal Allah Salah Satu Tujuannya Begitu Maka Sebetulnya Di era Kebukaan Ini Kita Menampilkan Diri Menampilkan Kebaikan Yang Kita Lakukan Demi Misalnya Kita Membuat Konten Baik Kita Upload Youtube Terus Kenapa Sekarang Keburukan Saja Itu Dihumber Dengan Cara Profesional Dihumber Dengan Viral Banyak Banyak Kenapa Kebaikan Kalau Tidak Diviralkan Kita Lawan Itu Maka Saya Sarankan Para Mahas Itu Juga Membuat Akun Youtube Yang Konten Yang Baik Untuk Konten Yang Tidak Baik Kalau Kita Aduh Nanti Dikira Ini Nanti Kita Kebenaran Akan Mati Karena Yang Viral Itu Ya Kita Yang Fashion Week Misalnya Begitu Tidak Ada Yang Viral Yang Baik Begitu Makanya Kita Tidak Usah Malu Malu Sekarang Itu Kalau Mau Share Kebaikan Itu Biar Orang Ngatakan Itu Tari Muka Dan Seterusnya Tidak Masalah Yang Niat Saya Adalah Untuk Mengisi Konten Konten Media Itu Dengan Konten Yang Baik Saatnya Sekarang Sudah Saatnya Saatnya Untuk Tidak Usah Malu Malu Karena Kalau Tidak Tidak Dijelas Sampai Orang Negatif Saja Disiralkan Dikelola Dengan Baik Kenapa Yang Baik Itu Tidak Gitu Berikan Ucapan Orang Lain Berapa Haris Baik Istimewa Sekali Penjelasannya Kalau Saya Itu Kalau Mendengarkan Penjelasan Tentang Kepemimpinan Itu Sangat Istimewa Sekali Apalagi Dikaitkan Dengan Era Five Point Zero Karena Terakhir Disertasi Saya Itu Membahas Tentang Kepemimpinan Pendidikan Daerah Revolusi Industri Four Point Zero Di KMI Gontor Onorogo Jadi Kalau Ini Saya Seolah-olah Mengingatkan Kepada Sifatasi Yang Baru Saja Selesai Secara Husnul Khotimah Kemarin Alhamdulillah Baik Terima kasih Kepada Ibu Haryanti Jawabannya Mungkin Itu Sudah Lebih dari Cukup Karena Banyak Sekali Penjelasan Untuk Penanya Terakhir Ini Saya Pilih Karena Banyak Sekali Yang Notifikasi Ke Saya Chat Pribadi Ini Tapi Saya Pilih Yang Press Your Hand Ini Tangannya Yang Pelambai Ini Pak Almuhajir Terima kasih Pak Almuhajir Ini Silahkan Langsung Disampaikan Sendiri Pertanyaannya Tanpa Melalui Sisi Silahkan Disampaikan Kepada Bapak Zainal Arifin Terima kasih Waktu dan Tempat Dispersikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Begini Di era 5.0 itu Kita akan Mihat Sebenarnya Siapa sih Pemimpin yang Sukses itu Pemimpin yang Sukses itu Adalah Kita tidak Melihat dari Pribadi dia Saja Ini mungkin Saya punya Persepsi yang Berbeda Adalah Kalau kita Melihat seorang Pemimpin yang Sukses adalah Lihatlah Sejauh mana Bawahannya Itu Berhasil Karena dia Jadi ketika Seorang Pemimpin yang Sukses itu Bukan muncul Individunya Tetapi Muncul Secara Kebersamaannya Jadi Kalau misalnya Orang melihat Dia telah Menjabat Sebuah jabatan Politis Katakanlah Kalau di kampus Itu Rektor Ware Kemudian Direktur Dan seterusnya Itu Itu bukan Kesuksesan Itu adalah Memang Sebuah Kebutuhan Dalam Dinamika Akademika Di perpon Tinggi Memang Dia harus Berada Di situ Seperti Mas Zinal Jelaskan Tadi Contoh Seperti Nabi Yusuf Jadi Hakikat Pemimpin yang Sukses Adalah Lihatlah Sejauh mana Bawahannya Itu Sukses Karena Dia Sehingga Pemimpin Sejati Itu kan Memiliki Ciri-ciri Itu Mungkin Sebagai Tambahan Saja Sediskusi Dari Ibu Rahmi Dan Yang pertama Dia kan Memiliki Visioner Itu jelas Tadi Kemudian Yang kedua Dia harus Sukses Secara Bersama-sama Itu Di Pemimpin Pemimpin Itu Harus Ada Itu Di zaman Sekarang Kemudian Pemimpin Yang Baik Itu Adalah Dia Terus Belajar Dan Mau Diajar Ini Yang Terkadang Pemimpin Kita Dia Hanya Mau Mengajarkan Orang Tapi Dia Tidak Mau Diajar Jadi Merasa Bahwa Dia sudah Punya Power Dan Seolah Bahwa Dia Segala Galanya Kemudian Yang Keempat Pemimpin Yang Baik Atau Pemimpin Sejati Dia Mampu Menciptakan Regenerasi Jadi Pemimpin Yang Selalu Menutup Dan Menghalang Halangi Bawahan Yang Muncul Ke Permukaan Ini Pemimpin Ini Perlu Dipertanyakan Dia Seorang Pemimpin Sejati Atau Tidak Pemimpin Yang Paling Baik Sejati Pemimpin Yang Mampu Menciptakan Regenerasi Nah Kemudian Kemudian Dari Itu Semuanya Tentunya Kita Dalam Memimpin Itu Orang Yang Berada Di Bawah Kita Itu Secara Umum Itu Dibagi Dalam Tiga Kelompok Dan Ini Kita Harus Memahami Supaya Kita Dalam Memimpin Sebuah Organizasi Lembaga Kita Bisa Enjoy Dalam Tanda Petik Sehingga Kita Tidak Dibubani Dengan Hal-hal Memang Itu Tidak Perlu Menjadi Beban Bagi Kita Apa Yang Pertama Itu Setiap Kepemimpinan Kita Ada Kelompok Yang Loyal Kepada Kita Siapapun Kita Orang Jangankan Kita Orang Yang Baik Orang Jahat Saja Pasti Ada Yang Loyal Buktinya Apa Kita Lihat Selama Ini Ada Mafia Yang Tertangkap Masuk Penjara Pasti Ada Para Loyalist Yang Mengunjunginya Bahkan Ada Menebus Untuk Dia Supaya Bebas Yang Kedua Ada Kelompok Yang Kontroversial Yang Loyal Yang Kedua Kontroversial Dan Ini Tetap Dimana Kita Berada Pasti Sebaik Apapun Kita Pasti Akan Ada Yang Kontroversial Dengan Kebijakan Yang Kita Lakukan Dan Yang Ketiga Ini Kelompok Netral Kelompok Netral Ini Sifatnya White NC Dia Melihat Siapa Kita Nah Dari Ketiga Kelompok Ini Yang Menjadi Pemikiran Utama Kita Berada Di Kelompok Netral Karena Mereka Ini White NC Sedangkan Yang Loyal Itu Berbuat Tidak Berbuat Pun Dia Akan Loyal Kepada Kita Begitu Sebaliknya Yang Kontroversial Itu Sebaik Apapun Yang Kita Lakukan Tidak Akan Kontroversial Negatif Selalu Kepada Teman-teman Bawahan Kita Itu Adalah Yang Berada Kompok Netral Tentu Begitu Juga Kita Dalam Dunia Pendidikan Dan Lain Sebagainya Ini Mungkin Sebagai Tambahan Dan Seterusnya Mungkin Mas Jena Mungkin Bisa Menanggapi Apa Yang Sampaikan Terima Kasih Kepada Kembalikan Ke MC Baik Terima Kasih Bapak Al-Mhajir Keterangannya Sangat Luar Biasa Sekali Saya Disini Seolah Mendapatkan Ilmu Baru Awasan Baru Selah MC Saya Terima Kasih Sekali Kapan Kapan Semoga Bisa Bisa Bertemu Dan Nanti Bisa Dilacak Nomor HP Baik Terima Kasih Untuk Session Tanya Jawab Pertama Dan Kedua Sudah Selesai Terima Kasih Bagi Para Partisipan Yang Sudah Bertanya Dan Mendapatkan Jawaban Bagi Partisipan Yang Ingin Bertanya Namun Karena Waktu Yang Kurang Bersahabat Karena Nanti Tidak Baik Maka Nomor Para Pemateri Disare Dan Nanti Bisa Langsung Tanya Langsung Tanya Kepada Para Pemateri Langsung Narasumber Terserah Bertanya Apa Beliau Ahli Dalam Bidangnya Yang Akan Memberikan Jawaban Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Baik Rekan-rekan Semuanya Rangkaian Acara Webinar Pada Pagi Hari Ini Tidak Yang Besar-besarnya Semoga Jawaban Yang Disampaikan Oleh Narasumber Dapat Memberikan Pemahaman Baru Bagi Kita Semoga Semua Sehingga Kita Lebih Siap Menjadi Seorang Pemimpin Di era Yang Serba Digital Saat Sekarang Ini Menjadi Seorang Menginginkan Menjadi Orang Pemimpin Itu Banyak Sekali Tapi Yang Memiliki Jiwa Kepemimpinan Itu Sangat Terbatas Seminar Hari Ini Adalah Dalam Rangka Menumbuh Kembangkan Diri Kita Untuk Menghadapi Era Global Dengan Cara Menghidupkan Jiwa Kepemimpinan Yang Sudah Dipandu Oleh Ketika Narasumber Handal Narasumber Yang Berkualifikasi Yang Sangat Memotivasi Menginspirasi Saya Disini Juga Merasa Belajar Belajar Terus Belajar Dan Saya Juga Mengajar Alhamdulillah Apa yang Disampaikan Pak Muhajir Saya Insya Allah Sudah Mengajar Dan Belajar Disipan Yang Berbahagia Rangkaian Acara Terus Berlangsung Dibalah Saatnya Kami Menyampaikan Resum Webinar Yang Diselenggarkan Oleh STAIT Yogyakarta Pada Pagi Hari Bapak Dokter Zainal Arifin MSI Menyampaikan Bahwa Kepemimpinan Merupakan Upaya Seorang Untuk Mempengaruhi Mengajak Memotivasi Orang Lain Untuk Melakukan Suatu Kegiatan Tertentu Dengan Maksud Untuk Mencapai Tujuan Yang Sudah Ditetapkan Beliau Juga Mengatakan Bahwa Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Pemateri Sungguh Luar Biasa Kompleks Dan Merupakan Hal Yang Baru Sekaligus Timulus Bagi Kita Semua Untuk Lebih Siap Dan Tanggap Terhadap Perubahan Kemudian Bapak Syarif Hidayat Menyampaikan Bahwa Era 5.0 Merupakan Kelanjutan Di Era 4.0 Pada Era 5.0 Merupakan Suatu Konsep Masyarakat Yang Berpusat Pada Manusia Yang Berbasis Teknologi Fokus Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Seperti Internet Of Think Artificial Intelligent Dan Big Data Sebagai Sarana Mempermudah Kehidupan Masyarakat Sebagai Landasan Pembangunan Yang Berkelanjutan Kolaboratif Kreatif Dan Semangat Merupakan Suatu Keharusan Bagi Generasi Untuk Dapat Mengimbangi Perubahan Global Saat Sekarang Kemudian Apa Yang Disampaikan Ibu Rahmi Melengkapi Karena Sebelumnya Sudah Banyak Sekali Melengkapi Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Para Narasumber Sebelumnya Dari Ketika Pemateri Sungguh Luar Biasa Pada Pagi Hari Ini Sudah Memberikan Informasi Yang Sangat Bermanfaat Bagi Khusususnya Saya Selagu MC Teman-teman Yang Lain Dan Para Partisipan Semoga Acara Demikian Hasil Resum Webinar Bagi Siang Hari Ini Semoga Menambah Pemahaman Kita Serta Dapat Menjadikan Kita Memiliki Jiwa Leader Yang Siap Terhadap Perubahan Yang Hadir Di Tengah Kita Berupa Peningkatnya Digitalisasi Dalam Sekala Aspek Yang Menutup Kita Untuk Memahami Dan Menggunakan Sebagai Sarana Mempermudah Interaksi Menjadikan Kita Dan Anak Cucu Kita Menjadi Generasi Yang Baik Memasuki Acara Selanjutnya Yaini Sesi Berfotoria Dari Bapak Ibu Mohon Maaf Untuk Mempersiapkan Diri Meng-on Can Cam Dicek Dulu Cam Sudah Berpose Yang Baik Senyum Silahkan Tersenyum Karena Kita Akan Persiapan Untuk Diambil Foto Bersama Sebagai Kenangan Kenangan Bahwa Kita Telah Selasai Melaksanakan Webinar Pada Pagi Menjelah Hari Sudah Siap Semuanya Halo Sudah Siap Semuanya Dengan Style Masing Masing Mohon Bagi Merah Sumber Dan Partisipan Untuk Mempersiapkan Diri Untuk Diambil Foto Bersama Sebagai Kenangan Kita Bersama Dalam Acara Webinar Nasional Be A Good Leader In Era 5.0 Pada Hitungan Ketiga Maka Tim Kami Akan Mengambil Foto Sudah Bersiap Semua Baik Satu Dua Tiga Sekali Lagi Satu Dua Tiga Acungkan Jempol Jempol Baik Baik Senyum Jangan Sampai Ada Yang Tidak Senyum Karena Kelihatan Susah Baik Hitungan Ketiga Mulai Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Terima 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 Juga Kepada Pak Muhajir Yang Tadi Juga Telah Menambahkan Wawasan Baru Terkait Kepemimpinan Meluruskan Alhamdulillah Baik Baik Sebelum Rangkaian Acara Webinar Pagi Hari Ini Berakhir Izinkan Kami Menyampaikan Beberapa Informasi Pertama Ditujukan Kepada Ahmad Bustomi Dan Bapak Yayat Hidayat Dari Setit NU Pangandaran Yang Melontarkan Pertanyaan Di sesi Pertama Pada Sesi Kedua Kepada Ibu Harianti Dan Bapak Alhamdulillah Yang Telah Mengajukan Pertanyaan Terbaiknya Kepada Narasumber Pada Sesi Kedua Webinar Pada Siang Hari Ini Apresiasi Kami Sampaikan Kepada Keempat Penanya Melalui Kontakt Person Yang Tertera Pada Banner Webinar Dengan Tema Be a Good Leader In Era 5.0 Nanti Bisa Dihubungi Terkait Apresiasi Dari Pertanyaan Pertanyaan Istimewa Yang Telah Disampaikan Kepada Narasumber Kedua Tak lupa Kami Sampaikan Sekali Lagi Bahwa Kami State Yogyakarta Membuka Peluang Bagi Siapa Saja Yang Menginginkan Untuk Meningkatkan Kapasitas S1 Dengan Prodi Yang Kami Miliki Yaitu Prodi Manajemen Pendidikan Islam Dan Manajemen Dakwah Besar Harapan Kami Para Partisipan Untuk Dapat Bergabung Bersama Kami Mewujudkan Mimpi Bersama Bersinergi Berkolaborasi Dan Menciptakan Suasana Kondusif Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Belajar Alhamdulillah Sampai Alhamdulillah Kami Sampaikan Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Atas Terselenggaranya Acara Webinar Pagi Hari Ini Dengan Semangat Antusias Dari Para Partisipan Dan Para Narasumber Yang Telah Sudi Meluangkan Waktunya Untuk Dapat Memberikan Pencerahan Kepada Kita Semua Izinkan Kami Menyampaikan Hadis Yang Diretkan Oleh Bukhari Muslim Yang Intinya Adalah Dari Ibn Umar Beliau Bersabda Kalian Adalah Pemimpin Dan Kalian Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Atas Kepemimpinan Kalian Seseorang Penguasa Adalah Pemimpin Seorang Suami Adalah Seorang Pemimpin Seluruh Keluarganya Demikian Pula Seorang Istri Adalah Pemimpin Atas Rumah Suami Dan Anaknya Kalian Adalah Pemimpin Yang Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Atas Pemimpinan Kalian Semoga Setelah Melikuti Webinar Ini Semuanya Jadi Pemimpin Semua Pemimpin Bagi Diri Sendiri Dan Pemimpin Bagi Orang Lain Baik Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segara Kekurangan Saya Selagu MC Dan Saya Ngucapkan Terima Kasih Atas Partisipasinya Dan Khususnya Bapak Narasumber Dan Ibu Narasumber Yang Telah Memberikan Pemaparan Yang Membuat Kami Tergugah Lebih Semangat Lagi Dan Semoga Kedepan Acara Ini Akan Terus Berlangsung Karena Kita Kewajibannya Belajar Semoga Terus Belajar Mendapat Keilman Menambah Kebersamaan Dan Jangan Lupa Tetap Senang Dan Bahagia Tetap Senyum Dimanapun Berada Terima Terima kasih Demikian Dari Saya Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Mohon Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kesarjanaan itu bukan kesarjanaan textbook tapi kesarjanaan di dalam kehidupan Anda jangan minda. Terima kasih. 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 salah satu sekolah tinggi agama Islam di Yogyakarta yang berkonsentrasi untuk mendidik calon manajer-manajer baik di bidang pendidikan maupun di bidang dakwah Islam STIT Jogja memiliki visi untuk mempelopori pergeruan tinggi yang mengedepankan akidah sohihah ahlakul karimah dan keterampilan yang berdaya saing untuk itu maka tridharma pergeruan tinggi di STIT Jogja ini memang dikelola secara integral tidak saya mengedepankan kompetensi kognitif tapi juga efektif dan psikomotornya program studi yang ada di sekolah tinggi agama Islam terpadu di Yogyakarta ini ada dua program studi sarjana strata satu yaitu program studi program manajemen pendidikan Islam dan program studi manajemen dakwah di luar itu kita menyelenggarakan pendidikan ustad-ustadah playgroup dan juga program-program pelatihan yang terintegrasi di dalam kegiatan kampus pada umumnya pergeruan tinggi kita di Indonesia itu mengalami kesenjangan dengan pasar atau dunia kerja sementara STIT Jogja menghadirkan sebuah pergeruan tinggi yang dijaring dengan sistem networking di mana setiap lulusan pergeruan tinggi sudah dialokasikan penempatannya pada institusi-institusi di mana lulusan itu akan bekerja STIT Jogja baik pada program studi MPI maupun MD manajemen pendidikan Islam dan manajemen dakwah memiliki kompetensi kompetensi yang berbeda yaitu mereka mendalami tidak saja ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu dalam kompetensi profesi tetapi juga dilengkapi dengan pendidikan dan materi-materi yang bersifat pendidikan agama yang itu terintegrasi dengan porsi yang proporsional baik untuk mata kuliah teori maupun mata kuliah praktek dan mereka memiliki kesempatan magang di beberapa kota yang merupakan jaringan yayasan penyelenggara STIT bagi masyarakat luas khususnya para generasi muda yang memiliki idealisme untuk memberi kontribusi kepada masyarakat kepada bangsa kepada negara dengan mengedepankan akhlak yang baik akidah yang kuat dan keterampilan yang berdaya saing maka STIT Jogja ini adalah solusi yang tergambar jelas pada sistem penempatan pada setiap lulusan yang dihasilkan oleh karena itu silakan para generasi muda muslim apalagi dari madrasah aliyah dari pondok-pondok pesantren dan baik juga bagi lulusan sekolah menengah atas yang memiliki kompetensi atau menginginkan kompetensi dunia dan profesional secara seimbang maka STIT adalah jawabannya STIT Jogja kuliah langsung ditempatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman di dalam surat Mujatilah ayat 11 Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan ada ilmu untuk itu menuntut ilmu adalah kenisayaan bagi seorang mu'min, laki-laki maupun bermuat Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta yang bernaung di bawah jaringan CBBIAS siap menampung Anda untuk menjadi profesional pada bidangnya bagaimana kita menjadi pendidik-pendidik Islam yang profesional dan juga bisa menjadi manajer-manajer keuangan Islami untuk itu bagi para lulusan SMA, madrasah, pesantren atau yang sederajat silahkan Anda bergabung dengan STIT Yogyakarta di bawah CBBIAS Insya Allah lulus langsung kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum Ini lagi di kampus kait, kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Era abad 21 membutuhkan generasi yang tanggung, keyakinan kepribadiannya, keterampilan dan juga daya saing Perkeluan tinggi Perkeluan tinggi adalah media membangun generasi baru, membangun peradaban baru Sekolah Tinggi Agama Islam Tertadu Jogja Dengan prodi pendidikan Islam anak usia dini, manajemen pendidikan Islam dan manajemen dakwah Dengan konsentrasi manajemen lembaga keuangan Islam Mencetak calon guru-guru profesional untuk sekolah-sekolah full day school dan boarding school Dan manajer-manajer lembaga keuangan Islam yang akan berkiprah di masyarakat memajukan ekonomi masyarakat bangsa dan negara Oleh karena itu, para generasi muda silahkan bergabung dengan sekolah tinggi agama Islam terbaru Untuk membangun asa yang sudah menantang kalian semua untuk berkiprah menjadi generasi yang unggul Generasi yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara Setelah Jogja, kampus generasi baru Kampus generasi baru Ya, I do just what I do And I hope you let me in, let me in, yeah I'm grateful, oh yeah Able, oh yeah I'm stable, oh yeah No label, oh yeah You know me, I have only a path I'm lonely, but damn I'm going, I don't wanna fake love I want the real stuff Everybody listen up Cause I only say it once Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi keluarga Sivitas Akademika SDIT Yogyakarta khususnya bagi para wisudawan dan keluarga Penghargaan dari institusi Mestinya sehingga kualifikasi kesarjanaan Itu bukan kesarjanaan text group Tapi kesarjanaan di dalam kehidupan Anda jangan tindir Alhamdulillah 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 Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Tidak Tentang terbuka Sekolah Tinggi Akademik Yogyakarta Dan ini Saya Tidak 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 Assalamuala Tidak 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 Wisuda ini bukan akhir perjalanan keilmuan akademis pengembangan kepribadian dan profesional bagi para wisudawan dan wisudawadi Tetapi akan menjadi awal bagi lahirnya para sarjana muslim Untuk membuktikan dan membaktikan ilmu dan keahlianya bagi masyarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton